disiarkan langsung dari Inas Pendidikan dan Kebibayaan Kutai Kartanegara inilah program Kukar Cerdas selamat menyaksikan selamat menikmati 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 terima kasih 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 Terima kasih. Terima kasih. Kak Sasa saking bersemangatnya. Kak Sasa lupa kalau Kak Sasa ternyata belum menyalakan mic dari video Kak Sasa. Sudah hampir 100 orang yang siap belajar bersama Kukar Cerdasari ini luar biasa. Tepuk tangan ke kalian semuanya. Apapun itu, kalian harus tetap jaga semangat, jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan ya. Karena saat ini pemerintah menerapkan kembali sistem lockdown di setiap hari Sabtu dan Minggu. Kenapa? Ini harus dilakukan karena jumlah penderita COVID-19 yang semakin meningkat adik-adik. Jadi, adik-adik harus bisa melindungi diri adik-adik sendiri dengan cara apa? Dengan cara rajin mencuci tangan, dengan sabun ataupun hand sanitizer, memakai masker ketika keluar rumah, serta satu lagi adik-adik, menjaga jarak dan hindari kerumunan. Jangan berkerumun dengan perkumpulan yang terlalu banyak. Ingat. Nah, adik-adik sahabat Kukar Cerdas, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, agar kita diberikan kelancaran dari awal hingga akhir dari pembelajaran ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipercilahkan. Amin. Selesai. Baiklah, adik-adik sahabat Kukar Cerdas, terima kasih. Sudah 120 adik-adik yang hadir di sini. Luar biasa. Jangan lupa nanti adik-adik untuk mengisi absen atau daftar hadir yang ada di kolom deskripsi dari video ini. Ingatkan kepada teman-temannya untuk mengisi daftar hadir, ingatkan kepada Bapak Ibu Gurunya untuk jangan lupa mengisi daftar hadir ya. Dan nanti akan, supaya nanti data kalian akan terdeteksi di sistem kami. Baiklah, adik-adik, hari ini kita masuk ke hari ke-8 di bulan Februari tahun 2021. Seperti biasa, hari ini kita akan belajar bersama-sama pembelajaran kelas 1, 2, dan 3. Bersama siapa? Untuk sesi pertama, kita akan bersama siapakah? Adik-adik sudah tahu ya, lihat di flyer. Oke, di ujung sana ada Kak Yanti. Halo Kak Yanti. Halo Kak Sasa, apa kabar? Alhamdulillah baik Kak Yanti. Nah, Kak Yanti gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Halo Adelia. Wah, Adelia sudah menyapa ini, Kak. Ya, ada Adelia, kemudian ada Kanaya, lalu ada Jonathan Timothy, kemudian ada Ibu Buru Yana dari SD Negeri 011 Tenggarong. Ada siapa lagi ya? Banyak sekali, Kak. Ada dari SD Negeri 015 Bukit Biru yang selalu hadir. Terima kasih, Adik-adik, terima kasih Bapak Ibu Buru. Luar biasa. Lalu, ini yang paling pertama hadir itu siapa ya? Ya, saya ada Pak Asamio, terima kasih Pak Asamio yang selalu semangat. Wah, di sana lagi rame ya, Kak ya? Ya, iya, Kak. Karena kebetulan ada ini, Kak, ada pembagian obat cacing untuk anak-anak. Oke. Ya. Adik-adik, terima kasih banyak dari Ambrana, kata Bangun, memang jambut Kenohan, lalu ada Sanga-Sanga, Tenggarong, Bang Sedang, Bapak, Kewajanan, lalu, Ngora Badang, Ngora Uwis, Ngora Muntai, Marangkayu, dan lain sebagainya yang sudah bersiap untuk belajar bersama kita di sini. Nah, tanpa mengguang waktu, kita akan belajar bersama untuk kelas 1 bersama Kak Yanti. Kepada Kak Yanti, waktu dan layar dipersilahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kelas 1, bertemu lagi dengan Kak Yanti ya. Di pembelajaran tema 6, subtema 2, kita melanjutkan pembelajaran kemarin. Dari pembelajaran 1 hingga 3. Nah, adik-adik, tanpa membuang waktu, Kakak akan share screen dulu ya. Bagaimana Kak? Apakah nampak? Oke, siap Kak Yanti, sudah nampak. Alhamdulillah. Nah, ini dia, sekarang kita belajar masih sama. Kita belajar di Kukar Cerdas di channel kesayangan kita dengan pembelajaran hari ini yaitu tema 6, subtema 2, lingkungan sekitar rumahku. Dari pembelajaran 1 hingga pembelajaran 3. Nah, apa saja sih yang kita akan pelajari hari ini? Nah, pertama-tama, sebelum kita belajar lebih lanjut, kita lihat dulu ini adik-adik, lingkungan sekitar rumahku. aku memiliki rumah yang bersih dan sehat. Aku memiliki banyak tetangga. Aku sering bermain bersama tetanggaku. Mereka baik dan ramah. Lingkungan rumah, kami bebas sampah. Kami selalu menjaga kebersihan lingkungan. Kami bersyukur tinggal di lingkungan yang sehat dan bersih. Nah, adik-adik, dari pembelajaran ini yang perlu kita ingatkan yaitu di mana kalian harus selalu menjaga kebersihan. Kebersihan apa? Kebersihan di lingkungan sekitar kalian. Kalau bertetangga, kalian saling mengingatkan nih sesama tetangga kalian agar kalian sama-sama menjaga kebersihan. Nah, adik-adik, maaf ya adik-adik ya di sini agak rame. Jadi, suaranya banyak masuk ya dalam channel kalian ya. Bersih, cepat, maju. Yang sudah pulang. Oke. Baik adik-adik, kita lanjutkan ya. Kita sekarang ke pembelajaran satu. Nah, di sini coba kalian perhatikan nih adik-adik. Di sini ada gambar sekitar kegiatan kita di lingkungan rumah. Nah, lihat. Ada anak-anak yang sedang bermain, ada yang sedang bersepeda, ada ibu yang sedang jalan dengan anaknya, ada pedagang, pedagang gerobak ataupun pedagang dari yang pakai pikulan atau digendong nih adik-adik. Nah, apa yang kita pelajari di sini? Nah, dengarkan baik-baik ya wacana yang kakak bacakan. Ini lingkungan sekitar rumahku. Rumah-rumah bersih dan rapi. Pohon rindang membuat udara sejuk. Tidak ada sampah berserakan. Orang-orang berjalan tertib. Nah, coba perhatikan nih. Orang-orang berjalan dengan tertib. Yang sebelah kanan, jalan di sebelah kanan. Yang sebelah kiri, maka jalan di sebelah kiri. Kemudian, kendaraan berjalan dengan pelan. Mengapa harus pelan? Agar tidak terjadi bahaya jika adik-adik yang bermain ini menyeberang. Jadi, kendaraan harus berjalan dengan pelan. Anak-anak bermain dengan gembira. Kalian lihat nih, mereka sangat gembira nih adik-adik. Di paling akhir, ada kalimat, mari kita menjaga lingkungan sekitar rumah kita. Nah, di sini sengaja nih kakak kasih. Sengaja kakak kasih keras. Di sini sengaja nih, kakak tebalkan dan kakak beri garis. Karena apa? Di sini ada kata atau ungkapan yang disebut ungkapan ajakan. Nah, yang bagaimana ya ungkapan ajakan? Ungkapan ajakan itu, atau kalimat ajakan, biasanya dikuali dengan kata mari atau ayo. Nah, ada dua nih kata atau kalimat yang mengawali kalimat ajakan. Mari dan ayo. Nah, adik-adik. Nah, coba kalian, kakak minta bantuan nih, untuk adik-adik yang di rumah. Kalian amati dulu nih, adik-adik. Gambar di sini. Nah, amati. Lalu, coba bantu kakak tulis, kakak, kegiatan apa ini yang ada di gambar ini. Nanti kakak ketik, apa jawaban kalian. Oke? Nah, kakak tunggu ya, jawaban kalian di chat dari, pada kolom chat ya, adik-adik ya. Kira-kira ada yang bisa bantu kakak? Kira-kira ini kegiatan apa yang dilakukan dua teman kalian pada gambar ini? Iya. Nah, ini ada, sudah ada jawaban dari adik-adik nih, kak. Mana, 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 cepat banget ya. Cepat banget. Oke, ini dari, dari Gatafkanza. Ayo kita menanam bunga bersama. Ada juga, ayo kita membersihkan rumput. Boleh. Boleh. Semua jawaban kalian itu, sudah benar kan, Sasam? Tapi, Kak Yanti akan mengambil salah satunya ya, tapi yang lain, jangan mengecewa, berarti itu jawaban kalian salah. Tapi, lebih tepatnya ya itu, nanti ya, Kakak akan ketik ya. Kita gabung jawaban adik-adik semua ya, Kak. ya benar, ya benar, ya benar, ya benar, Kak Yanti akan ketik dulu di sini, biar menggabungkan dari beberapa jawaban, ya. Ada yang jawab berkebun, ada yang jawab membersihkan, ada juga yang menjawab menanam bunga. ada juga yang, ayo kita bersih-bersih, ya benar sekali. Oke. Kak Yanti bingung mau pilih yang mana, tersebut Kak Yanti ini. Iya benar. Karena, karena kita belajar kata ajakan ya, Kak ya, jadi karena kita belajar kalimat ajakan, jadi kata ayo akan kita sertakan. Nah, lebih tepatnya, ayo kita membersihkan rumput. Iya. Karena ini dia lagi mencabut rumput, Kak Sasa. Iya betul, lagi mencabut rumput. Kita berkitar pekarangan. Ntar Kak ya, Yanti warnain warna merah. Iya. Gimana Kak, lebih nampak? Oke. Ditebalkan Kak? Lebih tebalkan ya, gimana Kak? Atau ditambah dikit lagi ya? Oke. Oke, betul. Bagaimana Kak, begini? Betul, siap. Siap? Lebih kelihatan Kak? Iya. Oke. Ini sambil menyimak di Youtube juga Kak Sasa, agar Yanti gak terlewatkan dari jawaban-jawaban adik nih. Ini adik-adik pada menjawab semua nih. Wah, hebat-hebat. Ayo kita bersih-bersih, ayo kita, ayo kita, yes. Yang penting ada kata, ada awalan mari atau ayo. Nah, itu untuk kalimat ajakan. Kemudian kita ke slide berikutnya ya adik-adik ya. Nah, manakah yang termaksud kegiatan, kerjasama, dan cinta lingkungan. Nah, sekarang adik-adik, Kakak akan ngajak kalian menebak dengan kata iya atau kata tidak. Nah, oke, ada Adeli ya. Kakak, pindah ini dulu ya. Kak Sasa, Yanti mohon izin dulu nih, Kak. Mohon izin dulu sebentar. Masalahnya, Yanti ada ini, Kak, izin pindah tempat dulu. Oke, oke, siap-siap. Silahkan, silahkan. Bisa video Yanti ditutup dulu, Kak. Biar enggak ini. Oke, siap, siap. Siap. Oke, sambil menunggu Kak Yanti berpindah tempat, nah, adik-adik, jawabannya adik-adik luar biasa nih. Jawabannya teman-temannya Adel, banyak banget ya Adel. Nah, itu ada temannya Adel, siapa namanya? Eli Asri. Sudah, sudah, taruh di mejanya tentu cacat. Oke. Eli Asri, ada banyak sekali, Shifa Awli ya, teman-temannya Adel. Menjawab, ayo kita membersihkan rumput. Nah, dari Eli Asri ya Adel ya. Semuanya benar. Semuanya benar, betul. Wah, keren-keren ya Adel, teman-temannya Adel. Ya. Oke. Bagaimana Kak Yanti? Sudah? Oke, silahkan Kak Yanti. Oke, nah adik-adik, di sini kakak akan ngajak kalian cuma menjawab kata iya atau tidak. Nah, kakak tunjukkan dulu gambar pertama nih. Coba diperhatikan nih gambar pertama. Kira-kira apakah ini termaksud kegiatan kerjasama dan cinta lingkungan? Iya. Iya. Ayo kita lihat teman-teman yang lain ya di kolom chat juga ya. Apakah sama jawaban kalian dengan Adel? Semuanya iya. Semuanya iya. Jawabannya iya. Wah, hebat ini. Banyak yang jawab iya. Benar sekali. Ini adalah iya. Karena ini mereka sedang memungut sampah. Nah, berarti mereka kerjasama dan juga cinta lingkungan. Tepuk tangan dulu nih untuk yang benar nih. Adel juga, benar ya. Nah, kemudian kita ke berikutnya nih. Ke gambar berikutnya. Nah, kira-kira ini termaksud kerjasama dan cinta lingkungan enggak ya? Enggak, tidak. Enggak. Nah, coba, pendapat Adel dengan Shine sama enggak dengan teman-teman di kolom chat? Iya. Ada yang tidak. Ada yang tidak? Wah, berarti sama dong? Berarti sama ya dengan Adel. Semuanya tidak. Oh, semua tidak? Iya. Dibuang sama enggak. Cerangan. Iya. Benar sekali. Berarti jawabannya yaitu tidak. Karena di sini, di sini teman kalian saat makan es krim, sampahnya dibuang sembarangan ya. Tanpa memperhatikan nih mana tempat tempat sampah yang benar. Iya, benar sekali. Nah, sekarang kita ke gambar berikutnya. Apakah ini termaksud kerjasama dan cinta lingkungan? Tidak, mencoret. Tidak. Tapi kalian perhatikan nih, ada dua orang yang? Melihat. melihat temannya mencoret dinjing. Jadi dia melarang nih temen-temennya. Dia melarang temennya nih. gimana nih? Iya atau tidak nih? Tidak. Tidak ya. Kakak akan jelasin ya kenapa jawabannya menjadi iya. Karena dua teman ini bekerjasama untuk melarang temannya yang sedang mencoret. Jadi ini termaksud dua teman ini siapa ya? Kita kasih nama siapa ya? Nah, mereka berdua ini melarang temannya untuk mencoret dinding. Jadi mereka bekerjasama untuk cinta lingkungan. Nah, itu dia ya. Kenapa jawabannya menjadi iya? Nah, oke sekarang kita ke berikutnya. Nah, Adel bisa bantu Kak Yanti membacakan. Nah. Adel bisa baca. Oke. Iya gerak teman di sekitar rumah Udin bersih. Udin dan teman-temannya bermain di sana. Tiba-tiba teriuk berdiri. Iya mengajak teman-temannya berdiri. Mereka mengajakkan berbagai gerakan. iya. Iya. Adel dan teman-teman yang ada di rumah di sini kita akan belajar yaitu gerakan pari. Nah, Adel suka enggak menari? Suka. Adel suka enggak menari? Suka ya. Oke. Nah, pada gerakan kita sehari-hari ternyata ada yang bisa dijadikan gerakan pari. Contohnya seperti apa? Nah, ini adalah gerakan pari yang kakak maksud. Pertama, ada gerakan menyapu dan membuang sampah. Ini gerakan menyapu dan satunya gerakan membuang sampah. Dan kedua, ada gerakan memungut sampah. ini cara gerakan memungut sampah. Ketiga, ada gerakan mengambil dahan kering di pohon. Nah, lihat nih. Kemudian, keempat, ada gerakan menyiram tanaman. Jadi, ada tanaman yang disiram melalui dari atas, ada juga yang di bawah. Jadi, rangkaian dari gerakan ini bisa jadi gerakan tari loh, Adel. Dan adik-adik di rumah, jadi bisa jadi gerakan tari. Nanti, kalian bisa peragakan di rumah didampingi oleh orang tua kalian. Oke. Iya, Adel. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran dua nih, Adel. Nah, kalau tadi kita selesai di pembelajaran satu, kita sekarang masuk di pembelajaran kedua. Berarti, kita akan masuk di pelajaran bahasa Indonesia. Peragakan percakapan ini. Adel bisa peragakan percakapan ini enggak? Iya. ini percakapannya Adel. ini. Hai Udin. Adel bisa bantu Kak Yanti. Adel sebagai Beni. Adel sebagai Beni. Kak Yanti sebagai Udin. Bisa? Oke. Oke. Silahkan Adel. Hai Udin. Hai Beni. Mari masuk. Terima kasih. Terima kasih Udin. Apa yang sedang kamu lakukan? Aku baru saja selesai menyeram pohon. Ayo lihat pohonku ini. Wah, subur sekali pohonmu. pohonmu membuat lingkungan sejuruh. Mari kita berjalan-jalan sekitar ini. Memutari lingkungan. Ide yang bagus. Berjalan membuat kaki kita kuat. Kita melangkah berayun dengan tegap. Ayo kita ajak teman-teman yang lain. Nah, kalimat manakah yang termasuk kalimat ajakan adik-adik di sini. Banyak ya di sini ya kalimat ajakannya. Mari di atas. Ayo di bawah. Ayo juga ada di atas. iya pinter sekali. teman-teman yang di rumah. Oh, sudah ada yang jawab. Mari kita jalan. Oke. Ada juga yang ada yang jawaban lain nih. Ayo lihat ini. Ayo iya benar. Ada lagi. Ayo lihat ini. Ayo kita ajak teman-teman yang lain. Hebat. Wah, keren. Ayo dibaca lagi jawaban teman-temannya, Adel. Wah, banyak sekali, Kak Sasa. Mari kita lihat pokok ini. Keren. Teman-teman Adel semuanya keren. Sekarang kita lihat nih. Ini sebagian saja ya yang kakak-kakak tandain ya. Ayo lihat kebunku. Ini juga termaksud nih. Hai, Benny. Mari masuk. Nah, ini juga termaksud kalimat ajakan. Kemudian, Ayo lihat pohonku ini. Kemudian ada lagi. Mari kita berjalan-jalan mengintari lingkungan. Kemudian, Ayo kita ajak teman-teman yang lain. Karena, di sini ada kata Mari dan kata Ayo. Ini adalah awal kalimat ajakan. Sekarang, kakak akan bacakan nih. Kamu sudah pandai menggunakan kalimat ajakan. Ajaklah temanmu dengan cara yang sopan. Jika bersikap sopan, kamu akan disukai teman. Nah, kalimat di sini termaksud kakak mengajak kalian nih. Agar kalian berkata dengan sopan saat mengajak teman-teman kalian. Agar kalian bisa disukai oleh teman-teman kalian. Nah, itu ya. Jadi, kalau kita bersikap sopan, kita akan disukai oleh teman-teman. Nah, kita sekarang sudah ke pelajaran 3 nih, Adel. Di pembelajaran 3 ini, coba kalian amati dulu gambar rumah ini. Kira-kira. Ini ada ada bentuk apa saja pada rumah ini? Ayo, coba kalian amati. Ada segi? Iya. Ada apa lagi? Kota. Ada? Segi 4. Atau persegi ya. Teman-teman aja juga ada yang jatuh nih. Ada segi 3 dan persegi. Wah, ada ada Johan kak yang jawab segi 3 dan persegi. Ada persegi. Ada jendela pintu. Iya. Ada segi 3 dan segi 4. Iya, benar. Coba nih, banyak nih. Ada 4 nih di sini. ada segi 3, ada persegi, ada apa lagi? Ayo. Wah, ada yang jawab juga kak. Persegi panjang. Wah, hebat-hebat. betul-betul. Ada kurang 1 nih kayaknya. Apa itu kak? Ini bentuk ini. Ini bentuk ini. Ada yang ada yang perhatikan gak bentuk ini. Ini. Oh, ada yang bisa perhatikan. Kira-kira itu bentuk apa ya? Wah, belum nemu ini kayaknya kak Sasa. Oke. Ada satu yang mereka lewatkan tapi tidak apa-apa kak. Nanti akan bantu kalian ya adik-adik ya. Di sini ada segi 3, ada persegi, ada persegi panjang, dan trapezium kak Sasa. Ya, atap rumahnya bentuknya trapezium ya kak. Berbentuk trapezium. Ini kak akan tambahkan lebih jelasnya. Segitiga sama sisi, persegi, persegi panjang, dan trapezium. Jadi, atap rumahnya tadi ada yang berbentuk segitiga sama sisi, dan ada juga yang berbentuk trapezium. itu dia. Tidak apa-apa. Karena kita kan belajar ya kak Sasa ya. Jadi, jangan takut salah. Karena kita sama-sama belajar. Tapi adik-adik adik 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 adik. dari Sisa Oli, kemudian Matiah. Matiah juga punya trapezium. benar kak Sasa. Wah, hebat. Nah, sekarang, selain belajar mengenal bentuk, kita belajar apa lagi ya? Wah, masih sama ini adik adik. kita akan belajar lagi tentang kata ajakan. Kalau tadi kalian sudah tahu, berarti kalian bisa mengisi titik-titiknya. Ingat ya, ada kata mari dan kata ayo. Kira-kira yang mana? Dari dua kata tersebut yang tepat. Tepat pada titik-titik ini. Ayo masuk kornak. Banyak nih yang sudah jawab. Ada juga sama-sama. Ada yang bilang ayo. Ada yang bilang mari nih. Syain, ayo. Kalau Adel pakai mari atau ayo? Mari. Mari. Kita. Ada dua nih. Ada dua nih. Jawaban yang di room dan di chat saja ada yang berbeda ya. dari Kanza. Iya, dari Kanza. Salma, Rahmat, Pasha, Junifa, Gataf, Mayang, Afkar, Hendra, Jawan. Wah, Jawan juga mari. Mauliza juga mari. Kanza, ayo. Seperti Sain. Jadi penasaran. Jadi penasaran ya, kata-kata saya. Oke, kakak akan jelaskan ya kenapa nanti jawabannya kalian kok bisa seperti itu. ini ya. Nah, kata yang paling tepat adalah mari, Kak Sasa. Mengapa? Karena yang diajak oleh Edo ada beberapa orang. Jadi ada Udin, ada Lani, dan ada Siti. Jadi, karena mereka rame, jadi diajak. Mari, masuk ke rumah. teman-teman. Nah, sekarang Kak Yanti, Adel masih ingat bacaannya tadi. Mari masuk ke rumahku teman-teman. Di bacaan yang tadi Kak Yanti bacaan. Kemudian, Mari juga lebih sopan ya, Kak ya. Iya, benar sekali. Karena kata Mari itu lebih sopan untuk mengajak teman-teman kalian masuk. Kecuali tadi cuma satu orang. Nah, itu bisa juga Kak Sasa kalau satu orang ayo-ayo-ayo. Nah, seperti itu. Tapi karena ini berhubung yang diajak masuk banyak dan lebih sopan lagi kalau kita mari masuk. Seperti itu ya, adik-adik ya. Sekarang ayo. Wah, sekarang Adel sudah jawab nih teman-teman yang lain. Siapa yang kira-kira sudah jawab juga dengan jawabannya sama nggak? sama Adel. Adel. Oke, ayo atau Mari nih? Wah, ada yang ayo, ada yang Mari. Hebat tamat rumahku teman-teman. Oke. Yen-Yenny, ayo, Nih, Nih, Ashifa, Mari. Ada dua lagi nih, Adel. Ada dua lagi, Nih, ayo atau Mari nih? Ayo. Ayo, sekarang Adel dan Sen kompak. Sekarang kita lihat, Nih. Kita buktikan, Kak Sasa ya. Sekarang, kalimat yang paling tepat adalah ayo. Karena, dia di sini hanya mengajak Lani untuk membantu. Iya. karena di sini Edo mengajak Lani saja untuk membantu dia dalam mengambil minuman. Jadi, kata yang paling tepat adalah ayo. Nah, sekarang ini ada tiga nih, Kak Sasa, yang perlu diisi titik-titiknya. Wah, pertama, titik-titik, kita perhatikan pintu rumah Edo. Ayo. Mari atau Ayo? Mari. Mari. Hebat. Dan kayaknya di kolom chat juga kompak nih, Kak Sasa. Jawabnya Mari. Mari. Benar sekali. Mari. Yaitu Mari. Mari kita memperhatikan pintu rumah Edo. Iya, benar sekali. Mari. Nah, sekarang titik-titik kita lihat lubang anginnya. Apakah pakai Mari atau Ayo? Karena ini tujuannya sepertinya cuma sapu. Mari. Mari kita lihat lubang anginnya. Yang tepat adalah Ayo. 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 Karena kita karena tidak bisa kita melihat semuanya. pasti cuma satu orang saja yang bisa melihat lubang anginnya. Jadi harus bergantian. Makanya pakai kata Ayo. Nah, paling terakhir yang bisa jawab Mari atau Ayo? Ayo. Ayo. Mari atau Ayo? Ayo kita amati jendela dari atapnya. Mari atau Ayo? Ayo. Ayo. Adel. Mari. Shen. Ayo. Ayo kita jendeng. Mari. Yeay, Adel. Lompat-lompat nih. Jadi, kata yang paling tepat adalah Mari. Karena kalau Mari berarti Marinya 2. Marinya 2. Ayonya 1. Wah, adik-adik bener nih. Di kolom chat. Mungkin banyak yang jawab Mari. Marinya 3. Ayonya 3. Keren, keren. Iya. Dari Azam, Yeay, Yelita. Wah, keren adik-adik. Terima terima kasih banyak. Oke. Nah, sekarang Kak Nanti mengajak kalian nih belajar apa kegiatan bersama yang dapat dilakukan agar jalanan bersih. Nah, kira-kira kegiatan apa ya yang kita lakukan bersama agar jalanan jadi bersih? Bisa gak Adel atau Shen menyebutkan salah satunya dan teman-teman di kolom chat bisa ditulis di kolom chat ya salah satu kegiatan yang kalian lakukan bersama untuk membersihkan jalanan kerja bakti Iya, gotong royong Iya, gotong royong kerja bakti Wah, dari Mauliza Zahra Iya, Kak, ya Ada yang membersihkan sampah di pinggir jalan Ada kerja bakti di lingkungan Benar-benar hebat adik-adik ini Nah, kakak akan ini ya pertama tidak membuang sampah sembarangan Kak Sasa nah, jadi kita tidak boleh membuang sampah sembarangan kalau agar jalanan kita tetap menjadi bersih nah kedua menyapu halaman rumah ini untuk yang di rumah nah menyapu halaman rumah Shane atau Adel pernah gak menyapu di halaman rumah pernah 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 wah hebat nah pasti adik-adik yang di rumah juga pernah menyapu halaman rumah tapi jangan cuma pernah kalau bisa dikerjakan setiap hari ya Kak Sasa agar halaman rumah kalian terlihat bersih nah jadi jangan jarang-jarang ya nah ini sesuai nih dengan yang tadi ada menjawab menjawab apa namanya memunguti atau membersihkan daun yang rontok jika ada yang berserakan nah ini juga salah satu cara agar kita mempertahankan jalanan menjadi bersih kemudian ada menandu tanaman di pagar yang rapi dan bersih mengapa tanaman itu ditanam di pagar begini agar salah satu mengatasi polusi jadi kita harus menanam nih tanaman yang bisa membawa oksigen oksigen iya benar sekali agar bisa membawa oksigen untuk kita adik-adik ya nah kemudian apalagi mengingatkan pengguna jalan untuk menjaga kebersihan jadi kalian juga harus mengingatkan nih teman-teman kalian kalau lewat tolong ya sampahnya jangan dibuang sembarangan nah seperti itu kemudian satu lagi membuang sampah sesuai tempatnya kenapa sesuai tempatnya kalau sampah basah maka dibuang di tempat sampah basah kalau sampah kering dibuang di tempat sampah sampah kering iya jadi kegiatan-kegiatan bersama yang dapat dilakukan agar jalanan bersih ini ada enam tapi kalian juga bisa menambahkan lagi adik-adik ini yang garis besarnya saja yang Kak Yanti jelaskan nah adik-adik sekarang Kak Yanti minta kalian sebutkan nama-namanya serta kalian sebutkan bentuknya nah gambar pertama gambar apakah ini nah ayo sebutkan namanya ini namanya apa pintu lalu nama bentuknya bersunggi panjang betul betul adik-adik yang di kolom chat apakah sama nih jawaban kalian iya sama Aisyah wah terima kasih adik-adik luar biasa ya Kak cepat sekali chatnya ya naik mereka semangat sekali menjawabnya ini Kak Sasa segi panjang hebat hebat sekali adik-adik ini jawaban kalian tepat sekali ini namanya pintu dan bentuknya persegi panjang wah benar sekali nah ada satu lagi nih satu lagi yuk kita tebak gambarnya nah ini gambar apa ya nah sebutkan namanya dan bentuknya segitiga rumah rumah atap rumah iya atap rumah ya tidak sama atap rumah Kak wah banyak juga nih yang jawab di kolom chat Sasa jadi Alia atap segitiga sama sisi wah lengkap si Alia kita sambil melihat jawaban-jawaban teman kalian wah ada yang jawab rumah dan segitiga wah hebat sekali Kak Sasa wah cepat sekali Kak sampai gak bisa dibacakan satu-satu ini Kak Sasa iya luar biasa dikatiknya nih wah ini Nurul Hazika salam dari Malaysia wow wow wah kita kedatangan teman dari Malaysia ayo disapa-sapa ayo Shine ayo Adel halo Nurul Hazika gitu salam dari Indonesia salam dari Indonesia wow hebat sekali Kak Sasa iya senang sekali ya kita kedatangan teman dari Malaysia dari luar loh adik-adik wow Adel suka Upin Ipin Adel suka Upin Ipin Kak Yanti suka Kak Ros terus lah terus yang suka bagi baju pink ya jadi ketuler Kak selamat terima kasih adik kita Nurul Hazika dari Malaysia iya wow semoga semoga ini Kak Sasa semoga adik kita Nurul ajak teman-temannya yang lain nih nonton bersama di sini ya keren nah itu biar biar kokar cerdas semakin dekenal ya hebat nah jawaban kalian sekarang nih kita menjadi keupin Ipin nih jawaban kalian sekarang sudah tepat sekali adik-adik yaitu atap dan segitiga betul-betul jawaban kalian nah adik-adik hebat sekali kalian sudah menjawab dengan benar semua pertanyaan Kak Yanti tak terasa kita sudah di akhir acara nih aduh Kak Yanti sudah sampai di sini adik-adik wah teriwakan si adik-adik nah pertama tetap semangat belajar jaga selalu kesehatan nih sampai salah ketik nih tulisan selalunya salah betul-betul kita harus jaga kesehatan dan tetap semangat oke jadi semangat ya belajar sama teman-teman kalian iya tadi belajar apa saja belajar apa saja kita hari ini oke coba Adel belajar apa saja tadi saya kebersihan lingkungan kebersihan lingkungan lalu persegi dan menanam bunga iya percakapan 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 betul apa lagi ajakan mari dan ayo wuih pintar sekali hebat 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 iya oke Kak Nih Kak Yanti mohon undur diri dulu Kak Sasa ya karena murid ada di sana menunggu iya adik-adik sudah bagaimana bagaimana pelajarannya hari ini sudah mengerti untuk adik-adik kelas 1 sudah 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 saya 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 dan terima kasih untuk Nurul Hazika dari Malaysia luar biasa teman-temannya semua yang di sana boleh diajak belajar di Kuka Cerdas kita bareng-bareng belajar di Kuka Cerdas dari Indonesia dikadik Adel mirip Utin I pindah oke oke Kak Wimin adik Adel Kak Yanti mohon undur diri ya Kak Yanti tidak bisa menemani sampai akhir nih terima kasih juga Adel terima kasih ya kayak gini ya terima kasih terima kasih terima kasih Kak Yanti untuk pembelajarannya untuk adik-adik kita kelas 1 tema 6 subtema 2 pembelajaran 1 sampai ya oke terima kasih kesehatan sampai jumpa ya Kak Wimin Yanti izin mundur oke Kak Sasa Sampai jumpa terima kasih wah dari dari Hoilu Azran mengerti dan senang sekali lalu ada Blakey saya senang sekali wah terima kasih nah adik-adik sekarang kita akan belajar bersama dengan Kak Wimin hai adik-adik Kak Sasa ada selapan dulu udah lapan dan tadi belum selapan oke boleh-boleh boleh Adel ambil salatan juga boleh oke baik apa kabar Kak Wimin iya apa kabar Kak Wimin Alhamdulillah baik silahkan silahkan adik-adik sehat-sehat ya Kak Wimin ya oke baik wah ada kita sapa-sapa dulu Bapak Ibu Guru ada Kak Sikutami ada Kak Sikutami yang selalu mendampingi kita ya Kak Wimin ya lalu ada Ibu ada Kak Kuripah ada siapa lagi banyak sekali terima kasih Kak Samiyo juga dan semuanya sudah hadir menemani kami untuk belajar di sini baik kita akan masuk kemudian kelas 2 bersama Kak Wimin kepada Kak Wimin waktu dan layar dipersilahkan Kak Wimin jumpa lagi kata Kak Sikutami Kak Sikutami senang sekali bisa berjumpa lagi dengan Kak Utami terima kasih selalu setia belajar bersama kami di sini baik adik-adik sahabat Kukar Cerdas dimanapun kalian berada pagi ini senang sekali Kak Wimin bisa kembali menemani adik-adik belajar bersama di sini bersama adik-adik hebat tentunya kemudian juga bapak ibu guru dan mungkin ayah bunda yang ikut mendampingi jangan lupa selalu jaga kesehatan dan jaga semangat untuk terus belajar walaupun saat ini kita berada di kondisi pandemi yang sedang ada di negeri kita baik adik-adik khususnya adik-adik yang berada di kelas 2 hari ini Kak Wimin akan menemani adik-adik untuk belajar tema 6 mengenai merawat hewan dan tumbuhan sub tema 2 merawat hewan di sekitarku pembelajaran 1 dan 1 sampai dengan 3 adik-adik yang berada di kelas 1 dan juga kelas 3 boleh ikut menyaksikan dan juga ikut belajar bersama ya sudah siap adik-adik siap Kak Wimin yang pertama Kak Sasa kita akan belajar memuatan bahasa Indonesia menjelaskan hewan menggunakan huruf tegak bersambung adik-adik hal yang perlu kalian perhatikan pada saat menjelaskan hewan dengan menggunakan huruf tegak bersambung adalah sebagai berikut jadi pada saat kalian menulis perhatikan kesamaan ukuran huruf besar kecilnya dan panjang pendeknya ya agar tulisan kalian terlihat rapi dan indah yang kedua perhatikan kerapian tulisan dalam menulis usahakan berhati-hati agar mengurangi coretan pada saat kalian menulis adik-adik sehingga tulisan yang kalian tulis terlihat rapi dan juga bersih ketiga pada saat menulis huruf tegak bersambung huruf pada awal kalimat ditulis menggunakan huruf kapital pertemuan sebelumnya kita sudah membahas huruf kapital dan hari ini kita juga akan membahas lebih rinci lagi adik-adik dan yang keempat karena kalian akan menjelaskan mengenai hewan kalian terlebih dahulu harus mengetahui ciri-ciri dari hewan yang akan kalian jelaskan dalam tulisan huruf kapital pada saat kalian menulis tentang hewan huruf kapital digunakan pada nama tokoh nama orang atau pelaku nah jika kalian menulis nama hewan menuliskan cerita tentang hewan berarti nama hewannya adik-adik kemudian yang kedua nama tempat yang ketiga huruf kapital juga digunakan pada huruf pertama dari nama hari adik-adik di rumah masih ingat nama-nama hari masih ingat adik-adik atau adik-adik di rumah masih ingat gak lagu nama-nama hari Kak Sasa masih ingat lagu nama-nama hari masih ingat Kak itu kan lagu kalau kita masih kecil itu diajain sama bapak ibu dulu ya ya min selasa rabu gamis oke atau ada juga dikasih lagunya seperti ini boleh Kak Iwin nyanyikan ya dan adik-adik di rumah ikut nyanyi bersama Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu itu nama-nama hari Jumat Jumat belajar lekas pintar anak yang pemalas tidak naik gelas oke jangan lupa kami nah dari lagi itu serbut adik-adik kita mengetahui bahwa ada tujuh hari ya Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Minggu iya ada Adel ya halo Adel halo Adelnya Adelnya sambil makan ya gak apa-apa sambil sarapan huruf pertama pada nama hari ditulis dengan huruf kapitan adik-adik selanjutnya aturan penggunaan huruf kapital pada teks huruf kapital digunakan pada kata-kata tertentu beberapa kata yang harus menggunakan huruf kapital dalam penulisannya adalah sebagai berikut adik-adik bisa melihat pada layar ya yang pertama huruf kapital digunakan pada kata di awal kalimat contohnya disini ada sebuah kalimat sapi memakan tanaman rumput nah huruf pertama pada kalimat ini menggunakan huruf kapital yaitu huruf S adik-adik ya yang Kak Iwin tebalkan yang kedua huruf kapital digunakan pada judul teks contohnya ada sebuah judul daur hidup kupu-kupu nah setiap huruf pertama dari kata yang berupa judul teks ini menggunakan huruf kapital hurufnya Kak Iwin tebalkan juga ya huruf D H dan K yang ketiga huruf kapital digunakan pada nama orang misalnya disini D D Made Komang dan Nani atau bisa nama kalian sendiri nama Kak Iwin atau nama Kak Sasa huruf pertamanya menggunakan huruf kapital dan yang keempat nama bulan dan nama hari menggunakan huruf kapital juga ya adik-adik contohnya disini nama bulan adalah Januari dan Februari sedangkan untuk nama hari hari Senin dan hari Kamis huruf pertama pada kata atau pada nama bulan dan hari menggunakan huruf kapital ini contoh penggunaan huruf kapital pada nama hari ya adik-adik dalam sebuah kalimat ada dua contoh kalimat disini kalimat yang pertama Deli membantu ayahnya membersihkan kolam ikan setiap hari minggu minggu merupakan nama hari disini Kak Iwin beri tanda lingkaran oleh karena itu huruf pertamanya M ditulis menggunakan huruf kapital kalimat yang kedua Edo membeli makanan untuk kucingnya setiap hari Senin dan Kamis nah Senin dan Kamis merupakan nama hari oleh karena itu huruf pertama pada nama hari Senin dan Kamis yaitu S dan A ditulis dengan menggunakan huruf kapital bisa dipahami adik-adik di rumah selanjutnya pada saat nanti kalian berlatih menjelaskan hewan menuliskan tentang hewan menggunakan huruf tegak bersambung kalian perlu mengetahui ciri-ciri hewan tujuannya tujuannya agar kalian dapat menjelaskan ciri-ciri hewan tersebut pada tulisan kalian hal-hal apa saja yang termasuk dalam ciri-ciri hewan yang pertama adik-adik cara bergerak hewan apakah hewan tersebut merayap berlari berjalan atau mungkin melompat dan loncat ciri yang kedua dari hewan yang harus kalian ketahui agar dapat menjelaskan tentang hewan yang kedua jenis makanannya apakah hewan tersebut memakan makanan dari tumbuh-tumbuhan yang berasal dari tumbuhan ataukah yang hewan yang memakan makanan berupa hewan lain ataukah hewan yang memakan makanan baik tumbuhan ataupun hewan lain yang ketiga bagaimana cara hewan tersebut berkembang biak adik-adik apakah dengan cara bertelur ataukah dengan cara melahirkan dan yang keempat bagaimana tempat tinggal hewan tersebut apakah di darat ataukah di air adik-adik harus mengetahui dulu ciri-ciri hewan yang akan adik-adik jelaskan bagaimana adik-adik uraikan dan adik-adik tulis dalam sebuah tulisan menggunakan huruf tegak bersama adil sudah selesai sarapannya belum sayang masih sarapan masih sarapan oke kak iwin mau minta bantuan adil tadi kak sasa untuk membaca teks ini tetapi karena adil sedang sarapan kak iwin akan membacakan teks ini untuk adik-adik di rumah kemudian dipahami dan disimak isinya baik-baik ya adik-adik karena setelah ini ada beberapa soal latihan berkaitan dengan teks ini kak iwin dibacakan ya adik-adik melani mempunyai beberapa ekor kucing persia kucing melani lucu-lucu bulunya berwarna warni bulu kucing-kucingnya bersih karena selalu dirawat melani memandikan kucing-kucingnya setiap minggu ia juga mengisirnya agar bulu-bulunya tidak menggumpal melani juga memberi makan kucing-kucingnya sehari tiga kali nah adik-adik hebat sahabat bukar cerdas disini ada lima pertanyaan yuk kita jawab bersama silahkan kalian tulis jawaban kalian pada kolom like chat bagi yang sudah bisa menulis silahkan ditulis langsung di kolom chat sedangkan yang masih belum begitu bisa atau belum begitu lancar menggunakan handphone bisa minta bantuan ayah dan bunda ya atau kakak yang ada di rumah pertanyaan yang pertama adik-adik apa binatang keliharaan melani sudah nakannya sudah makan adil oke jangan lupa minum dulu ya sayang setelah itu bergabung lagi bersama kak wiwin dan juga teman-teman untuk belajar bersama wah ini ada yang jawab nih kak dari jawankara kucing baru ada yang menjawab kucing persia dari rahmat ada amanda cat wah dari kucing wah ini pada menjawab kucing 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 nomor satu kucing nomor dua setiap hari wah udah digorong oke baik saya sebelum kak wiwi menyampaikan jawabannya adik-adik kak wiwi mau menyapa dulu nih sahabat kak wiwi kak dewi rusanti merupakan guru kelas 2c di SD negeri 010 kecamatan jawa selamat terima kasih sudah hadir halo kakak baik adik-adik pertanyaan yang pertama apa binatang peliharaan melani nah binatangnya adalah kucing betul atau kucing 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 adik suka kucing suka tapi malah itu alergi aku suka sama alergi karena bulunya ya kak iwin juga suka kucing kak iwin punya beberapa kucing di rumah kenapa Adel adanya beli hamster aja kalau rumahnya udah jadi oh iya pelihara hamster wujud sekali ya oke baik adik-adik yang sudah menjawab kucing 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 terima terima kasih ya sudah ikut berpartisipasi dan berkolaborasi dengan kak iwin untuk menjawab pertanyaan yang pertama nah adik-adik kita ke pertanyaan yang kedua kapan melani merawat binatang peliharaannya kapan ya setiap hari minggu oh ada udah menjawab adik-adik setiap hari minggu nah adik-adik yang lain bagaimana apakah setuju dengan jawaban adil apakah ada jawaban yang lain ada jawaban lain sih ada jawaban lain ini ada yang putri setiap hari puripas setiap hari oke ada yang juga seperti jawabannya adil setiap hari minggu yang mana kita lihat adik-adik jadi kapan melani merawat binatang peliharannya setiap minggu atau setiap hari minggu minggu menyisir memandikan kucing dan menyisirkan kucing iya kak jadi adil sudah menjawab pertanyaan yang ketiga ya kak sasa apa saja yang yang terjadi saat dinatang peliharaannya memandikan kucingnya ya adil setiap minggu dia tadi menyisiri kucingnya supaya tidak berbual dan memberi megang sehari tiga kali ya adik-adik oke pertanyaan yang keempat apakah merawat binatang peliharaan itu sulit tidak sulit tidak tidak oke ini ada rahmat akan juga menjawab tidak kemudian siapa lagi yang ada menjawab jawabannya rahmat sama dengan adil ya adalah biari wanita almiyati kemudian ada sisi sifat ada putri yang menjawab tidak sulit betul sekali ya merawat periharaan binatang peliharaan itu tidak sulit karena binatang yang kita pelihara apalagi di rumah itu biasanya binatang yang kita selai adik-adik ya nah adik-adik pertanyaannya terakhir apa yang dilakukan organ kucing tidak mudah terkena dimandikan 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 adakah jawaban yang berbeda ini ada ada titik peruat yang baik ya betul merawatnya dengan baik dari kita harus merawat binatang peliharaan kita dengan baik karena pertanyaannya nomor 5 ini berkaitan kucing jadi jawaban kita keolah kucing apa yang dilakukan agar kucing tidak terkena penyakit yaitu dengan cara merawat kucing misalnya dengan cara memandikan kucing setiap tidur ya dua satu dua dimandikan biar bersih seperti itu ya adik-adik yang tidak asa-asa kita beralih kemateri pembelajaran mata SBDP mengidentifikasi arah gerakan setiap gerakan memiliki arah ada gerakan ke kiri dan ke kanan ada juga gerakan ke atas ke bawah adik-adik di rumah ada pasti sudah tahu ya sebelah kanan itu yang mana kita bergerak sesuai dengan arah yang teknik di sini perhatikan adik-adik ada contoh gerakan gerakan yang memiliki kewan nomor satu atau gambar yang pertama menirukan gerakan gerakan ayam bawah tangannya ada di detakkan di depan maja adik-adik ya menirupai paru yang kepala dan badan kita kita gerakan ke bawah ke atas ke bawah ke atas kalau ayam makan kemudian yang kedua menirukan gerak kelinci kelinci bergerak seperti apa Adel meloncat meloncat iya kelinci meloncat ya Adel Adel dan juga teman bisa berlatih menirukan gerakan ayam gerakan kelinci ke arah kanan ke arah kiri atau mungkin ke depan berbalik lagi ke arah belakang silahkan berlatih di rumah bersama ayam yang benda Adel yang benda kakak dan adik adik-adik selanjutnya mengamati gerak hewan di sekitar kita adik-adik di rumah dan juga Adel adik-adik silahkan kita bantuan ayam kemudian yang menulis di kolom chat nama hewan kemudian bagaimana cara geraknya bergeraknya tadi seperti kelinci kelinci bergerak dengan cara melonjak melonjak tulis satu sini ya sebagai contoh ya silahkan kak tambahkan adik-adik ya ada juga nanti bantu menjawab oke nomor satu wah ini dari Ralindera Safa dari Jowankara ya oke Jowankara bisa dibaca Adel Adel bisa dibaca jawabannya teman Adel Jowankara terbang terbang untuk pupuk-pupuk terbang Kak Wiwin oke Kak Wiwin tulis ya Kak Sasa iya oke lagi ya tadi kayaknya Adel ada menjawab apa ya Kang Guru ya Del iya Kang Guru Kang Guru melompat 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 ini ada jawaban dari teman Adel nih Nadia apa itu Adel Nadia mana ini di kolom chat Nadia ini ikan ya ikan bernam ya ikan bernam ikan bernam oke monget 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 wah kita tulis aja kasa saya iya oke ini jawaban Adel dan juga teman-teman sahabat kukau cerdas yang ada di rumah ataupun dimana saja berada beberapa hewan yang ada di sekitar kita di sekitar karya ya nama hewan yang pertama kerinci bergeraknya yaitu dengan menjad yang kedua tadi dari siapa yang kak ya jawaban ya kak ya menjawab nama hewan kupu-kupu kupu-kupu terbang dan jawaban dari Adel kangguru melompat kata Adel kemudian dari Nadia ikan ikan berenang di rumah ikan berenang menggunakan alat gerak sirip dan juga ekor ya kemudian yang terakhir dari siapa tadi ini Adel yang terakhir monyet memanjat oke ini sebagai contoh ya adik-adik kalian bisa berlatih di rumah memperhatikan hewan-hewan atau mengamati hewan-hewan di sekitar lingkungan rumah kalian kemudian kalian tulis nama hewannya apa kalian tulis bagaimana cara kita bergerak ya tidak usah jauh-jauh mencari kawar tersebut sampai sampai ke rumah lain sekitar rumah saja selanjutnya memperanggapkan gerak sesuai hitungan kalian ilmu dapat berlatih memperhatikan sebuah seperti tadi gerakan ayam atau mengerakan manji boleh coba boleh juga mencoba melirukan gerakan gerakan yang lain adik-adik tirulah gerakan dengan hitungan depan satu hitungan untuk berlatih berlatih gerakan yang sesuai hitungan akan indah dirikan tadi ada beberapa hewan yang dapat kita tirukan gerakannya ya kalian bisa berlatih di rumah bersama ayah bunda ya saja ini hewan yang sudah kita jumpai di lingkungan rumah kita yang pertama ada gambar apa Adel cicak 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 bergerak dengan cara merayak 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 halo halo kak uywin ini kami mic-nya mati oke sudah mati ya kak sasa kupu kupu terbang oh oke sudah kelihatan sudah kelihatan kak iya kak uywin ulangi adik-adik pada saat kalian menirukan gerakan cicak kan hanya di lantai saja ya jangan ikut merayak ke dinding adik-adik yang berbahaya sekali ya nanti Adel menirukan di rumah merayak seperti cicak sampai ke dinding sampai ke apa kelapan rumah wah berbahaya ya jadi Adel dan adik-adik cukup mencoba menirukan di lantai saja merayak ya dan pastikan lantainya dalam keadaan bersih nah yang kedua Adel ada gambar apa disitu sayang kupu 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 Adel suka kupu kupu suka sama ya kak uywin juga suka kupu ini warnanya cantik ya Adel ya wah itu Adel memperadakan jalan kupu kak uywin Adel boleh boleh deh Adel peragakan wah adik-adik di rumah bisa menirukan gerakan kuku-kuku seperti yang Adel lakukan ya mengepak mengepakkan tangannya seolah-olah tangan ini adalah sayap dari kuku-kuku wah Adel pintar sekali adik-adik di rumah nanti pada saat menirukan seperti Adel ya berdiri dulu berdiri tegak kamu berdiri dulu ke samping kanan dan kiri selanjutnya kalian arahkan ke atas ke bawah digerakkan seakan-akan itu adalah sayap kupu-kuku nah jadi kalian seakan-akan sebagai kupu-kuku yang terbang ke sana kemari sambil mengepakkan sayap wah Adel suka sekali menirukan gerakan dari kupu-kuku selanjutnya Adel yang ketiga di Adel sekalian menirukan gerakan dari kelinci kelinci meloncat Adel 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 bisa adik-adik di rumah boleh sambil mengikuti ya gerakan yang dilakukan oleh Adel wah Adel hebat tujuh sekali di rumah gerakannya seperti yang dilakukan oleh Adel terima kasih Adel sayang ikan gimana Adel ikan ikan berenang oke oke itu gerakan ikan adik-adik adik-adik di rumah silahkan coba menirukan gerakan gerakan yang ada di sekitar musajah ya seru ya belajar adik-adik kukar cerdas bersama Adel ya dan juga adik-adik di rumah selanjutnya kita kemuatan PPKM ya adik-adik mengamati tata tata tertib yang ada di sekolah adik-adik bisa mencari informasi mengenai tata tertib di sekolah dengan bertanya kepada orang lain ya pada saat ini adik-adik bisa bertanya kepada ayah dan bunda atau mungkin kakak dan bisa juga kakak dan nenek hasil yang kalian dapatkan bisa kalian tanyakan kepada bapak dan ibu guru apakah benar ya nah tata tertib apa saja yang ada di sekolah adik-adik yang pertama tata tertib saat bupacara kedua tata tertib saat bantuan ketiga tata tertib saat jam istirahat keempat tata tertib di perpustakaan dan tata tertib mungkin di kantin di jasa ya di adik-adik pustakaan jangan berisik nah di perpustakaan gak boleh berisik kata betil benar sekali ya Adil nah Adil gambar yang pertama nih Adil gambar apa ya Adil ya masuk ke kelas pada saat masuk ke kelas harus tertib teratur ya tidak boleh harus antri tidak boleh saling mendorong ya Adil ya tidak boleh berdesak-desakan oleh karena ibu datang ke kelas sebelum bunyi bel ber bunyi biar kalian gak buru-buru yang kedua ini ada pak guru dan ada seorang siswi ada seorang murid kira-kira apa yang dilakukan murid ini Adil terlambat terlambat mungkin bisa terlambat ya kemudian meminta izin kepada pak guru bisa juga siswi atau murid pada gambar ini menyapa gurunya jika terlambat datang ke sekolah jika terlambat datang ke sekolah berarti kita harus minta izin kepada bapak atau ibu guru untuk bisa mengikuti pelajaran gambar yang ketiga gambar yang ketiga mungkin adik-adik ada yang menjawab tidak sasa gambar yang ketiga tadi dua gambar sudah dibantu sama Anda yang ketiga mungkin adik-adik gambar yang ketiga oh iya jadi kita menjawab tadi kalian amati kegiatan apa dari Samuel Daniel Karompis belajar Jawan Karah belajar dengan tertib di dalam kelas iya bagaimana Adel dengan Adel benar ya ya belajar di kelas dengan tertib kalau kita belajar di kelas seperti apa apa yang harus kita lakukan Adel belajar dengan selamat boleh ribut nggak Adel nggak boleh nggak boleh ribut ya nggak boleh diaduk ya harus belajar dengan tertib dan oke terima kasih ada dan juga adik-adik yang sudah menjawab di lagi chat menyebutkan tata tertib di sekolah ini beberapa contoh tata tertib di sekolah ya dikati yang pertama tidak terlambat datang ke sekolah jadi adik-adik datang ke sekolah sebelum waktu jam masuk ke kelas ya sebelum pel lonceng untuk masuk ke kelas seperti ini setidaknya minima mungkin 15 menit ya supaya tidak terlihat yang kedua menyapa guru saat berpapasan pada saat berpapasan dengan guru jangan lupa ucapkan salam sesuai dengan agama dan keyakinan kalian masing-masing ya boleh juga ditambahkan menanyakan ya walaikum salam adel boleh juga dengan menambahkan pertanyaan bagaimana kabar bapak dan ibu kemudian yang ketiga tertib saat mengikuti pelajaran di kelas agar kalian dapat belajar dengan nyaman tenang bisa fokus ya seperti itu yang keempat berpakaian rapi berpakaian rapi dan menggunakan seragam yang telah ditentukan di sekolah jadi pada saat berangkat ke sekolah tidak boleh pakai pakaian yang sembarangan ya adik-adiknya apalagi pakaiannya dua cakadul sebagai seorang belajar sebagai seorang asesua menggunakan seragam sekolah dengan rapi dan bersih yang kelima ikut serta dalam kegiatan piket di sekolah misalnya ini adalah piket kelas ya yaitu membersihkan kelas setiap hari kenapa dibersihkan kelasnya kenapa dibersihkan kelasnya Del biar bersih biar bersih supaya segar ya kita belajar dengan nyaman seperti itu ya adik-adik menjaga kebersihan sekolah adalah tanggung jawab seluruh warga sekolah adik-adik di rumah dan juga ada tau gak siapa saja sih warga sekolah itu siswa kepala sekolah kak guru adik-adik di rumah juga bisa menjawab ya boleh menjawab oh ini dari rahmat akam guru seperti Adel juga yang seperti Adel bilang tadi guru siswa kak iwin mau nyapa dulu nih siswa di sekolah kak iwin ya kelas 2C SD Negeri 010 Kuala Jawa terima kasih sudah hadir Mursi oke yang pertama siapa tadi Adel siswa siswa nah jawabannya Adel sama nih dengan rahmat kak sasa ya iya adik kepala sekolah Jawa juga menjawab siswa siswa siswi katanya boleh ditambahkan siswa siswi kemudian kepala sekolah siapa lagi Adel petugas petugas sekolah petugas sekolah ini mungkin penjaga yang bekerja tenaga ini jawabannya jawabannya sama dengan Johan ya Adel Johan juga menjawab hal yang sama nah ini adik-adik menjawab selanjutnya kak kepala sekolah ya Adel ya kepala sekolah sudah kak iwin tulis ada Rika Rika Feriani menjawab siswa siswi murid kepala sekolah guru belum kak guru kak guru satu lagi deh ada jawabannya yang berbeda kurang satu lagi siapa lagi ya warga sekolah boleh gak kalau kak iwin tulis ibu kantin boleh ibu sekolah ibu kantin yang berjualan di kantin ada yang menjawab juga kak satpam satpam kita tambahkan ya kak sasa betul 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 kata Adel satpam dari alniyati betul ya iya satpam cukup kak bisa ditambahkan lagi nanti di rumah jika ada warga sekolah yang perlu kalian tambahkan ya jadi bersih harus ingin sekolah maka tanggung jawab warga sekolah warga sekolah terdiri dari siswa-siswi kepala sekolah sekolah atau penjaga sekolah wakil kepala sekolah satpam oh wakil kepala sekolah kata Adel ya teman-teman kemudian ada TU menjaga perustakaan nah seluruh warga sekolah wajib menjaga kebersihan di rumah sekolah secara misalnya saja yang pertama buang sampah tetapnya membersihkan halaman membersihkan kelas ya melakukan kerja berarti dan lain-lain dimana kegiatan tersebut bertujuan untuk menjaga kebersihan sekolah oke terima kasih Adel dan juga adik-adik yang sudah turut membantu Kak Liwin melengkapi siapa-siapa saja sih warga sekolah ya oke kita berlatih ya adik-adik ini hanya soal latihan bukan soal bonus oke berikut ini yang termasuk dalam tata tertib sekolah adalah satu memakai pakaian seragam dua berdoa sebelum tidur tiga datang ke sekolah tempat waktu keempat melaksanakan pikir kelas dan yang kelima merapikan mainan setelah bermain nah dari lima kegiatan yang dilakukan ini manakah adik-adik yang termasuk dalam tata tertib sekolah satu tiga empat oke adik tiga empat nah jawaban adik-adik sama dengan Nadia Nadia juga menjawab satu tiga dan empat kemudian adik-adik akan menjawab juga sama kasasa satu betul betul empat jawaban 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 raline almiati kemudian julian sinaga yuda satriawan wah banyak sekali kevin kevin juga menjawab hal yang sama kak adik-adik sudah memahami apa yang kak Iwin sampaikan tadi jadi yang termasuk dalam peta tertib di sekolah nomor satu tiga dan empat memakai pakaian seragam datang ke sekolah tepat waktu melaksanakan tiket kelas oke terima kasih adik-adik Adel dan juga adik-adik di rumah kita beralih ke tempat matematika ya kita kembali belajar mengenai timbangan pada pertemuan sebelumnya kita belajar mengenai timbangan gue dan timbangan pasar atau timbangan bebek menentukan timbangan yang tepat untuk mengukur berat benda setiap benda memiliki berat yang berbeda kita dapat mengukur berat benda menggunakan timbangan ada berbagai macam jenis timbangan setiap jenis timbangan sebaiknya digunakan sesuai dengan fungsinya tadi perhatikan beberapa jenis timbangan teribut yang pertama timbangan kue kita sudah mempelajarinya yang dulu timbangan kue biasa digunakan sebagai alat takar untuk membimang bahan makanan yang akan dibuat kue adik-adik dan biasanya berarti kue terlalu besar jadi cukup ringan yang kedua ini adalah timbangan pasar atau timbangan kue timbangan ini biasanya kita jumpai di pasar di warung atau toko kerontongan yang menjual bahan-bahan sembahkoy adik-adik nah timbangan ini menimbang benda yang lebih banyak lebih berat daripada timbangan kue timbangan pasar juga menggunakan anak timbangan yang berbagai jenis ukuran untuk menyesuaikan berat benda yang ada yang yang ketiga yang ketiga timbangan digital timbangan ini menggunakan listrik dan pengukuran nilai pengukuran yang dihasilkan juga lebih kritik di pasar timbangan ini biasa kita temui di pasar sualayan mungkin di pasar tradisional saat ini sudah ada beberapa penjual yang digunakan untuk menimbang buah sayur dan juga daging yang keempat adik-adik Kak Iwin akan memperkenalkan timbangan duduk timbangan duduk ini memiliki bentuk bagaimana timbangan dan tempat timbangannya terpisah tempat timbangan dan penunjuk beratnya terpisah ya adik-adik timbangan ini biasanya digunakan untuk menimbang benda yang ukurannya besar yang beratnya lumayan besar adik-adik disini timbangan ini mampu menimbang benda hingga 300 kg nah ada juga timbangan duduk yang mampu menimbang sebuah benda hingga 500 kg adik-adik berat sekali ya biasanya yang ditimbang adalah hasil kebun atau mungkin menimbang berat kesetaraan satuan berat Adel tadi ini namanya timbangan apa Adel masih ada Adel kan timbangan apa sayang bebek timbangan bebek atau timbangan pasar ya nah di bawah ini ada gambar anak timbangannya dengan ukuran berat yang berbeda-beda ini timbangan yang banyak digunakan di sekitar kita adalah timbangan pasar atau timbangan bebek hasil pengukuran timbangan pasar dikait dari banyaknya anak timbangan yang digunakan kita dapat menggunakan anak timbangan dengan besar dan berat yang berbeda-beda dikaiti perhatikan contoh berikut dalam kantung ini ada telur dengan berat 2 kg untuk mengukur telur ini kita dapat menggunakan anak timbangan hanya sebuah anak timbangan saja yang dengan berat 2 kg atau bisa juga menggunakan anak timbangan 1 kg sebanyak 2 buah ya 2 jenis anak timbangan ini sama nantinya pengukurannya sama-sama 2 kg kemudian contoh yang kedua dalam kantung ini ada 5 kg dengan menggunakan timbangan pasar kita dapat mengukur beratnya yang pertama kita menggunakan anak timbangan 2 buah dengan berat 2 kg dan 1 buah anak timbangan seberat 1 kg kemudian cara yang kedua dengan menggunakan 5 buah anak timbangan seberat 1 kg namanya anak timbangan ya Adel ya mungkin Adel dan juga teman-teman di rumah sering melihat pada saat ikut dengan ibu berbelanja pasar ya Nah Adel apa saja yang telah kita pelajari hari ini adik-adik di rumah juga bisa ikut ya merefleksi pelajaran yang telah kita pelajari hari ini pada project yang pertama yang pertama kita telah penulisan huruf tegak bersama huruf tegak ya kemudian kemudian yang terakhir tadi baru saja kita mempelajari beberapa jenis terima kasih Adel Adel dan juga adik-adik adik-adik sama sampai jumpa lagi terima kasih Kak Sama-sama Adel Sama-sama 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 Kak Sasa dan juga Adel semoga bermanfaat untuk semua adik-adik yang menyaksikan acara kita pada pagi ini ya Iya Kak Wiwin Terima kasih banyak Kak Wiwin Adel semangat sekali dari tadi pagi ya Betul sekali Kak Sasa dan Kak Yanti dan juga Kak Wiwin juga jadi lebih bersemangat karena dengan Adel ya sehingga pembelajaran kita hari ini lebih menarik dan lebih seru Nah Adel ya Kak Wiwin ini dari adik kita Syakira yang kita pelajari adalah penulisan huruf kapital huruf besar ciri hewan tata tertibu sekolah dan belajar timbangan temannya begitu betul betul kalau kata jawan gimana Adel kalau kata jawan bisa dibacakan adik oke huruf tegak bersambung dan rupa kapital huruf tegak bersambung serang dan gerakan gerakan hewan tata tertibu sekolah tata tertibu sekolah dan timbangan oke keren hebat-hebat adik-adik ya ada baru kelas 1 ya udah pintar, udah lancar membaca, keren ada dari Kak Dona Yola terima kasih Bu Iwin terima kasih kembali terima kasih Redi acara kami dari Kanza ya, makasih Kak Iwin, sama-sama makasih juga adik-adik yang sudah dengan setia menyimak dan menyaksikan apa yang Kak Iwin sampaikan pada pagi hari ini mohon maaf ya, jika ada kesalahan atau perliruan, semoga disampaikan oleh Kak Iwin bermanfaat, oke ada Kak Eva ya apa kabarnya kak pagi ini Alhamdulillah baik Kak Iwin, apa kabar Alhamdulillah baik sehat dan semangat terus sama adik-adik sahabat mohon maaf ya kak Eva, kak Sasa kami tidak bisa menemani waalaikumsalam baik adik-adik semua assalamualaikum dan selamat pagi oke, terima kasih oke, terima kasih Adel, terima kasih Kak Iwin nah selanjutnya kita akan belajar bersama-sama dengan adik-adik kelas 3 yang akan disampaikan oleh Kak Eva kepada Kak Eva apa kabar Kak? semangat dan sehat terlalu Kak Sasa Alhamdulillah Kak Eva lagi di mana kok suaranya kayak jauh? lagi di rumah nih suaranya agak jauh gitu Kak sudah Kak? iya, oke soalnya ini kamera laptop saya posisinya di bawah jadi biatnya oh, oke siap, siap, siap baik berikut adalah selanjutnya ada kalian adik-adik kelas 3 akan ditemani oleh Kak Eva dari SD Negeri 010 Tenggarung kepada Kak Eva waktu dan layar dipersilahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh adik-adik saya berkutu kelas semoga selalu dalam keadaan sehat, suar dan tetap bersemangat nah di ini kita akan belajar tentang perubahan energi Kak Kak Ibin dan perubahan energi ya Kak adik-adik boleh menyiapkan buku tulis ya untuk adik-adik kelas 3 wah ini dari siapa ini hai Kak Eva dari Novita Setiani Kak Eva apa kabarnya wah dari Kak Donayola halo Kak Eva hai Kak Yola sudah tampak Kak maaf ya siap oke yes oke mulai Kak ya iya nah adik-adik hari ini kita akan belajar tema 6 energi dan perubahannya tema 1 perubahan energi pembelajaran pembelajaran dan 3 Kak maaf ini suaranya sudah jelas jelas Kak jelas Kak jelas oke saya lanjut ya energi energi tidak dapat diciptakan oleh manusia energi juga tidak dapat dimusnahkan energi hanya dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya bagaimana perubahan energi terjadi bagaimana manusia memanfaatkan perubahan energi tersebut nah sekarang adik-adik yuk kita pelajari bersama itu perubahan energi sekarang kita bahkan perubahan energi Lani sedang membantu ibu di dapur Lani mempersiap memperhatikan kompor yang sedang menyala Lani bertanya kepada ibunya bagaimana kompor itu dapat menyala kompor dapat menyala karena ada bahan bakarnya bahan bakar yang sering digunakan untuk kompor adalah minyak tanah dan gas energi pada minyak tanah dan gas adalah energi minyak minyak tanah diserap oleh tumbuh kompor tumbuh kompor disulut api hingga menyala pada saat kompor menyala terjadi terjadi perubahan dari energi kimia menjadi energi panas saat kompor minyak juga terjadi perubahan energi kimia menjadi energi panas ada kompor kompor gas lalu yang kedua kompor minyak mungkin adik-adik sekarang masih menggunakan kompor minyak halo kak eva suaranya adik-adik katanya kurang kedengeran ada mikrofon mungkin ada mikrofon mungkin mikrofon mik itu atau mik ada mik mungkin atau mik laptop mik hp ada silahkan ambil dulu iya silahkan silahkan kak iya nah ini adik-adik baru saja kak eva membacakan sebuah bacaan tentang perubahan energi kak eva sedang mencari headset supaya suaranya kak eva bisa terdengar dengan baik oleh kalian sabar ya adik-adik nah ini disini pada gambar kalian dapat melihat adik-adik bisa melihat ada kompor gas dan ada kompor minyak kompor minyak tanah nah kalau kompor gas nah kalian sering lihat nih kalau kompor gas mendapat energinya dari mana nah yang tahu boleh ditulis nih di kolom chat kompor gas dapat melihat dapat mendapatkan energi dari mana dan kompor minyak dari mana oke ya ada yang tahu mungkin mungkin yang Oke, sudah kedengaran, Kak Sasa? Sudah jelas. Terima kasih. Oke, sekarang mohon maaf atas gangguannya yang tadi ya, adik-adik. Nah, ini keren. Keren. Silahkan, Kak. Oke, saya lanjutkan ya, Kak. Mohon maaf atas gangguannya tadi. Adik-adik, pada ngomong udah jelas, hore. Oke, hore. Terima kasih. Oke, sekarang, Kak, lanjut ya. Kak, tadi Kak Sasa memberikan pertanyaan, Kak adik-adik. Kompor gas, kompor gas itu dapat tenaga dari mana? Energi dari mana? Kompor minyak dari mana? Wah, ada adik-adik yang menjawab nih, dari Syafira. Kompor gas dari tabung gas, kompor minyak dari minyak. Oke, keren, 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 keren. Hebat, ya, di tadi di sini, keren, keren. Oke, silahkan lanjut, Kak Eva. Oke, saya lanjut. Perubahan energi juga terjadi di dalam tubuh. Makanan merupakan sumber energi kimia di dalam tubuh. Makanan tersebut diolah menjadi sari-sari makanan. Maaf, sari-sari makanan diubah menjadi energi. Karena energi inilah seluruh bagian tubuh dapat bekerja. Dari mata, mulut, tangan, dan kaki dapat bekerja karena adanya energi. Begitu pula bagian-bagian tubuh lainnya. Oke, sekarang, dilihat ya adik-adik. Beni makan memperoleh energi. Oke, di sini ada Beni yang sedang makan, adik-adik. Nah, setelah itu makanan diolah menjadi energi. Nah, ini makanannya diolah. Lalu, yang ketiga, energi yang dihasilkan itu adalah untuk bergerak. Jadi, energinya itu untuk bergerak. Nah, tuliskan perubahan energi apa yang terjadi saat kompor menyala. Lalu, yang kedua, tuliskan perubahan energi apa yang terjadi di dalam tubuh kita. Nah, sekarang kita mulai dari yang pertama. Tuliskan perubahan energi apa saja yang terjadi saat kompor menyala. Ayo, adik-adik. Bisa bantu kakak. Jawabnya di kolom chat. Kira-kira perubahan apa yang terjadi saat kompor menyala. Kira-kira apa, adik-adik? Oke, dari adik-adik nih. Kompor minyak, sebentar. Karena di dalam kompor terdapat bahan bakar berupa minyak tanah dan gas, maka terjadi energi panas dari api. Wah, hebat nih, adik-adik. Jawabannya, pintar-pintar deh. Nah, sekarang coba deh kita lihat. Oke, ini adik-adik. Nah, ternyata adik-adik hebat-hebat nih. Jadi, perubahan energi apa yang terjadi saat kompor menyala adalah dari energi kimia menjadi energi panas. Iya, betul. Oke, lalu kita lanjut yang kedua. Tuliskan perubahan energi apa yang terjadi di dalam tubuh kita. Ayo, baru saja loh kakak bacakan. Kira-kira ingat tidak ya? Tuliskan perubahan energi apa saja yang terjadi di dalam tubuh kita. Boleh nih, yang tahu dijawab di kolom chat. Bisa bantu kakak Eva. Bisa bantu kak Eva. Ayo, silahkan dijawab. Oke, kita masih tunggu ya kak Eva jawaban adik-adik ya. Iya, kita tunggu. Semangatnya adik-adik nih, semangat siang ya. Karena ada perubahan jam tayang ya kak ya. Tetap semangat. Walaupun itu pagi ataupun siang. Wah, ini dari adik-adik. Makanan tersebut menjadi sari-sari makanan. Kemudian, dari energi kimia menjadi tenaga. Dari adik-adik nih. Tenaga, energi, tenaga-tenaga gitu kak. Oke, sekarang kita lihat jawabannya bersama-sama ya kak ya. Iya kak, silahkan. Oke. Nah, ini dia. Jadi, makanan yang diolah menjadi sari-sari makanan yang diubah. Kemudian menjadi energi. Nah, energi inilah yang membuat kita. Oh, kak Sasa. Jadi, energi inilah yang membuat kita semangat bergerak. Nah, bisa tuh adik-adik. Apabila tidak makan nih, contohnya. Seharian. Tidak makan, tidak minum. Pasti tubuhnya nanti itu lemes ya kak Sasa ya. Betul. Karena dia kurang makan. Jadi, dia kurang energi. Oke. Selanjutnya. Nah, ini dia. Amatilah lingkungan. Kita berdiskusi ya adik-adik. Amatilah lingkungan di sekitarmu. Lihatlah perubahan energi yang ada di sekitarmu. Diskusikanlah bersama temanmu. Perubahan energi apa saja yang terjadi sehari-hari. Baik di rumah ataupun di sekolah. Tuliskan hasil diskusimu pada tabel di bawah ini. Jadi, di sini ada dua macam tabel ya adik-adik. Tabel yang pertama itu berisi peristiwa perubahan energi di rumah. Lalu, tabel yang di sebelahnya adalah peristiwa perubahan energi di sekolah. Lalu, kita lihat contohnya peristiwa perubahan energi di rumah. Yang pertama, perubahan energi listrik menjadi energi gerak, yaitu pada kipas angin. Nah, jadi listrik menjadi gerak itu contohnya adalah kipas angin. Nah, lalu yang kedua, ingat-ingat nih adik-adik waktu sebelum COVID, adik-adik kan sudah masuk sekolah tuh. Jadi, adik-adik amati. Ingat, perubahan energi. Jadi, perubahan energi listrik menjadi cahaya pada lampu ruang kelas. Nah, sekarang adik-adik bisa bantu kakak untuk melengkapi satu kolom yang kosong di bawah ini. Oke, kakak tunggu ya adik-adik. Jawabannya di kolom chat. Contohnya dari perubahan energi di rumah dan perubahan energi di sekolah. Peristiwanya ya adik-adik, kak tunggu. Jawabannya di kolom chat. Kolom chat. Bantu kakak untuk menemukan jawabannya. Kakak yakin adik-adik, sahabat kekerjaan pintar-pintar dan keren-keren. Pastinya ya kak Sasa. Iya kakak. Nah, kak Sasa coba menangkap jawaban adik-adik. Wah, banyak sekali nih. Sebentar. Untuk di rumah kak, dari Alia Nabila, kelas 3B dari SD Negeri 028 Tenggarung. Perubahan energi listrik menjadi energi panas saat ibu menyetrika baju. Hebat, keren. Nah, betul. Kemudian, oke. Mana lagi nih? Energi listrik bisa menyalakan TV. Berarti energi listrik menjadi energi cahaya. Dan energi apa itu, kak? Dari TV, kak? Dari TV. Nah, ini dari adik-adik juga, kak Eva. Oke, apa tuh? Oke. Oke, energi panas ketika menyalakan oven listrik dari adik Adam. Hebat, keren. Sudah jempol deh adik-adik sahabat tukar cedas pintar-pintar. Iya. Lalu ada lagi. Siapa lagi ya? Nah, ini juga pada kulkas. Energi listrik menjadi energi apakah itu adik-adik? Ini kalau di, pada kulkas? Nah, yuk nanti kita jawab sama-sama ya. Kalau pada kulkas, energi listrik menjadi energi apa, kak Eva? Energi apa ya? Ini juga dari, dari Sarifadila, listrik menjadi energi gerak pada mesin cuci. Kalau untuk menjadi energi gerak banyak sekali ya, listrik menjadi gerak. Dari kipas angin, mesin cuci, blender, mixer. Ini ada-ada yang mencoba menjawab, kalau pada kulkas, energi listrik menjadi energi dingin atau beku ya, kak? Jadi, itu ya, kak Sasaya, mungkin sedikit, kak Eva jelaskan, perubahan energi pada kulkas, yaitu energi listrik menjadi energi kinetik mungkin, kak Sasaya. Iya. Sekarang, kita lihat, kak Sasaya, jawabannya adik-adik semua betul, keren-keren. Nah, sekarang bisa kakak tampilkan jawaban versi kakak. Karena ini kita berdiskusi ya, kak ya. Iya. Nah, ini, jadi perubahan energi listrik menjadi panas saat ibu menyetrika baju, kak Sasaya. Nah, tadi ada jawaban dari adik kita kan itu, kak ya? Nah, betul. Betul sekali, keren. Oke, selanjutnya, peristiwa perubahan energi di sekolah. Nah, adik-adik ingat tidak waktu sekolah sebelum COVID-19 kira-kira apa ya perubahan energi? energinya yang terjadi di sekolah? Kakak tunggu loh, bantuan jawaban adik-adik semuanya yang keren. Iya. Kita tunggu nih, jawabannya adik-adik. Kita tunggu, mungkin sudah ada yang menjawab, kak? Menyalakan lampu di sekolah, kak. Boleh, itu sudah ada di atasnya, keren, hebat. Iya. Perubahan energi listrik menjadi pada kipas angin. Oh, iya. Karena di sekolahnya ada kipas angin, kak. Sama, berarti di sekolahan kak, juga ada kipas angin. Berarti dia, adik-adik di sini, senang mengamati ruangan kelasnya. Nah, ini ada juga dari Aflif, ya. Bel berbunyi, kak. Iya. Wah, sekarang coba deh, kita lihat bersama-sama ya, kak, ya. Jawaban versi saya. Oke. Kita lihat. Nah, ini dia. Jadi, energi listrik menjadi energi bunyi saat bel sekolah elektronik berbunyi. Nah, betul. Jawaban adik-adik semuanya. Jadi, kalau dulu ya, kak Sasaya, itu dia di sekolahan kak itu bukan yang pencet, langsung berbunyi. Kak Eva, saya mohon izin ke belakang sebentar ya. Oke, oke. Oke, silahkan. Jadi, adik-adik dulu jaman sekolah kakak itu, dia tidak memakai bel sekolah yang... Pencet, langsung mengeluarkan suara. Tapi, pakai kayak pentungan, tapi dari besi adik-adik. Nah, itu bisa juga dari energi gerak berubah menjadi energi bunyi. Oke. Sekarang kakak lanjut. Nah, sekarang kita ayo menarik. Setelah selesai membantu ibu, Lani beristirahat. Lani mendengarkan musik sambil menari. Lani mempraktikan gerak lemah kaki. Maaf. Kaka ulang ya. Lani mempraktikan gerak lemah kaki pada hari. Gerak ini telah diajarkan oleh ibu-buru di sekolah Lani. Lani menggerakkan kakinya dengan lemah-lembut. Gerakan tersebut mengikuti irama lagu. Oh, ina. Ini keke yang temponya lambat. Ada tiga gerakan kaki yang Lani pelajari. Berikut ini. Ini urutan gerakan yang dilakukan. Gerakan pertama sama adik-adik. Jadi, tangan bertolak pinggang. Kaki kanan dijulurkan ke depan. Menyilang ke kiri. Posisi ujung telah kaki menghadap ke atas. Tumit menyentuh lantai. Lakukan bergantian dengan kaki kiri. Menyilang ke kanan. Nah, ini ada gambarnya. Ada adik di sebelah. Bisa adik-adik simak ya. Dia melakukan gerakannya seperti ini. Kita lihat. Satu, dua, tiga, dan empat. Adik-adik bisa mencobanya di rumah ya. Gerakan seperti tadi. Oke, sekarang kita lanjut ke gerakan kedua. Jadi, di sini ada gerakan kedua. Oke, mohon maaf. Sudah kedengeran suara ke epa? Maaf, sudah kedengeran dek suara ke epa di layar. Oke, mungkin ke epa terlalu bersemangat ya. Jadi, tubuhnya sambil gerak-gerak. Oke, sudah terdengar ya adik-adik? Mohon, masih rusak. Sebentar ya. Mungkin ke epanya terlalu bersemangat. Gerak-gerak tidak. Tadar mic-nya, kabelnya ternyata agak lengket. Belum, belum masih? Oke. Sudah sedikit. Sudah terdengar? Sudah terdengar adik-adik? Belum? Sudah, Kak, terdengar. Sudah? Soalnya adik-adik. Sudah terdengar? Ya, terdengar. Di Kak Sasa kedengeran sih, tapi enggak tahu kalau di adik-adik. Coba saya buka YouTube dulu ya. Banyak komen, silahkan Kak. Belum. Oh, gitu ya. Oke, oke. 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 Oke, silahkan Kak Eva. Kedengaran, Kak? Halo, Kak Eva, suaranya enggak ada, Kak. Oke. Halo, Kak Eva. Nah, ini suaranya enggak ada, suaranya Kak Eva. Kecil sekali, Kak. Tadi tempatnya udah bagus. Halo? Ya, halo Kak Eva. Nah, ini udah bagus. Ya, jelas, jelas. Oke, kakak lanjutkan ya. Oke. Kakak lanjutkan. Jadi, gerakan kedua. Kaki kanan dibuka ke samping kanan. Kaki kiri merapat sambil menekuk lutut. Badan, maaf, badan juga dicondongkan ke kanan. Kemudian, kaki kiri digerakkan ke samping kiri. Kaki kanan dirapatkan ke kiri sambil menekuk lutut. Badan dicondongkan ke kiri, lalu kembali ke posisi semula. Nah, jadi bisa kita lihat gerakannya ya, adik-adik. 1, 2, 3, dan 4. Nah, sekarang kita lanjut ke gerakan ketiga. Kaki kanan digerakkan ke samping kanan sambil kedua lutut ditekuk. Badan kita turut mengikuti gerakan lutut yang menekuk. Saat lutut ditekuk, kedua tangan diayunkan ke depan sampai batas dada. Setelah itu, ganti arah gerakan ke kiri. Oke, selanjutnya adik-adik bisa lihat gerakannya ya. 1, 2, 3, 4. Selanjutnya, kita ayo mengamati. Tidak terasa sudah 1 jam Lani berlatih menari. Lani berlatih sejak pukul 12.30. Sekarang Lani merasa sangat lelah. Lani pun pergi ke kamar untuk istirahat, untuk tidur siang. Sampai di kamar, Lani langsung membaringkan tubuh. Nah, sekarang adik-adik bisa jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut sesuai dengan cerita di atas. Pukul berapa Lani selesai latihan menari di rumahnya? Tunjukkan dengan jarum jam. Waktu selesai latihan. Jadi, caranya mengerjakan ya adik-adik. Waktu dimulai ditambah lama latihan. Kira-kira berapa? Jadi, tinggal ditambahkan saja 12.30 ditambah 1 jam. Nah, kira-kira gimana nih adik-adik? Udah ada jawaban dari Juhriyan. Sah, Kak, 13.30. Dari Paula Pujati juga menjawab yang sama. 13.30. Tapi ada jawaban yang berbeda nih dari adik kita Novitas Tiani dan Alidia. Alia, 12.30. Aji Dava, 13.30. Ada dua jawaban nih, Kak. Azra juga 13.30. Wow. Oke deh. Sekarang yuk kita simak dan kita kerjakan bersama-sama adik-adik ya. Kak Sasa, maaf. Suara saya masih kecil enggak, Kak ya? Baik, Kak. Terdengar-dengar jelas. Oke deh. Saya takut kabelnya terlilit lagi kayak tadi. Oke, sekarang kita kerjakan bersama-sama ya adik-adik. Jadi, waktu dimulainya itu 12.30 ditambah 1. Kenapa 1 ini letaknya di sini? Karena yang 30 ini menunjukkan menit ya adik-adik. Jadi, dia mengikuti arah jamnya. Jadi, tinggal kita tambahkan ke bawah. Ini jawabannya. 13.30. Apabila ditunjukkan dengan jarum jam. Apabila ditunjukkan dengan jarum jam. Jadi, seperti ini gambarnya. Oke. Nah, seperti ini ya adik-adik. Oke, selanjutnya. Nah, kita masuk ke pembelajaran kedua. Ayo mengamati. Jadi, energi gerak dibutuhkan saat kita melakukan aktivitas. Energi gerak tubuh berasal dari energi kimia pada makanan. Tubuh yang selalu digerakkan dengan teratur akan terjaga kesehatannya. Senam irama merupakan contoh gerakan tubuh yang menyehatkan. Oke. Selesai latihan. Jangan lupa melakukan pendinginan. Nah, jadi dia melakukan gerakan seperti ini. Nah, jadi ini yang dinamakan satu contoh gerakan irama. Senam irama ya adik-adik. Oke. Jadi, perlu adik-adik ingat, kita ketika sebelum senam, kita wajib untuk pemanasan terlebih dahulu. Dan setelah melakukan senam ya adik-adik, kita jangan lupa untuk melakukan pendinginan. Karena apa? Karena biar kita melakukan pemanasan sebelum senam atau berolahraga agar kita, agar menghindari cedera. Cedera itu bisa berupa kram ya adik-adik. Oke. Dan pendinginan itu dilakukan setelah selesai senam, gunanya untuk merilekskan tubuh kita adik-adik. Oke. Kita lanjut ya. Nah, kurang jelas lagi ya kayaknya suara saya. Kalau di saya sih jelas, Kak. Rusak dikit. Mungkin karena ini, Kak. Suaranya putus-putus. Terputus-putus gitu ya. Ini gimana ya? Oke. Bentar ya. Bagus, Kak. Udah-udah bagus. Udah bagus, Kak. Udah? Udah, udah. Udah, udah terjadi. Udah jelas, Kak Sasa? Iya. Oke. Adik-adik, tolong apabila kurang jelas mohon ditulis saja ya di kolom chat. Oke. Kita lanjut ya, Kak Sasa. Ayo mengamati. Jadi, di sini ada perubahan energi. Bukan hanya terjadi di dalam tubuh manusia. Oke, perubahan energi dapat dilihat pada peralatan yang kita gunakan sehari-hari. Nah, adik-adik bisa lihat contoh gambarnya yang di samping. Jadi, yang A, perubahan energi listrik menjadi energi panas. Peristiwa perubahan energi ini dapat terjadi pada setrika listrik saat kabel setrika diberi aliran listrik. Seketika itu, energi listrik berubah menjadi energi panas. Lalu, contohnya itu ada gambar cipas angin. Energi listrik menjadi energi panas. Lalu, yang kedua, yang B, perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Oke. Jadi, contohnya perubahan energi lainnya adalah perubahan energi listrik berubah menjadi energi. Kak Eva, halo Kak Eva. Halo Kak Eva, kalau tidak keberatan, saya coba jelaskan. Kak Eva yang skip-skip aja ya. Oke, suaranya Kak Eva putus-putus, nggak kedengeran oleh adik-adik. Oke, saya coba jelaskan nanti Kak Eva ya. Kalau saya next, nanti Kak Eva pindahkan. Kita kata kolaborasi ya. Oke, siap Kak Eva. Baiklah adik-adik. Yang kedua, selain... Selain yang pertama tadi, energi listrik menjadi energi panas, yaitu pada contoh setrika yang ada di rumah adik-adik, ada juga perubahan energi listrik menjadi energi gerak adik-adik. Perubahan energi lainnya, bisa dilihat adik-adik di rumah adik-adik ada apa ya? Nah, betul sekali adik-adik. Pada gambar Kak Eva, sudah ada kipas angin. Nah, betul sekali ini adik-adik pada menjawab dari Zaki Maulana. Mesin cuci Kak, tepat sekali Zaki. Kemudian dari Aji Dava, mesin cuci juga Kak. Keren. Nah, perubahan energi ini terjadi karena adanya alilan listrik yang diubah oleh dinamo, kemudian menggerakkan baling-baling kipas angin adik-adik. Jadi, listrik tadi ini menjadikan sumber energi bagi dinamo untuk menggerakkan baling-baling atau menggerakkan mesin cuci. Next Kak Eva. Oke. Iya, betul kan begitu ya Kak Eva ya? Iya, betul. Oke, lanjut Kak Eva. Oke, ini ada lagi mirip. Yuk, silahkan Kak Eva lagi. Jelas, enggak ya suara saya? Iya, oke. Boleh, boleh. Boleh. Oke, jadi di sini ada perubahan energi kimia menjadi energi panas. Contohnya, perubahan energi kimia menjadi energi panas dapat dilihat pada gas. Gas dapat digunakan untuk menyalakan kompor. Saat kompor gas menyala, terjadi perubahan energi kimia menjadi energi panas ya adik-adik. Iya, betul sekali Kak Eva. Nah, ini sangat bermanfaat sekali ya Kak kalau kita masak nasi di rumah. Menggunakan rice cooker, ya kan? Iya, benar sekali. Iya, betul sekali. Nah, yang keempat. Ada juga adik-adik, perubahan energi gerak menjadi energi bunyi. Oke, Kak Asasa suka sekali nih. Siapa yang suka dengerin musik? Dari mana itu suara musik? Nah, adik-adik, energi bunyi yang terjadi pada alat-alat musik seperti drum, gitar, piano, dan lain sebagainya adalah contoh perubahan energi gerak menjadi energi bunyi yang dapat dilihat dari saat seorang pemain drum misalnya nih. Orang pemain drum bergerak nih, memainkan alat musik drumnya, ia menggunakan energi geraknya untuk membunyikan drum. Pada saat teman kalian memainkan gitar, jarinya bergerak, memetik senar gitar, sehingga menghasilkan energi bunyi yang bersumber dari gitar. Begitu ya Kak Eva? Iya, betul sekali. Lanjut ya. Next, Kak. Lanjut. Jadi, kalau menurut di sini, jawablah pertanyaan-pertanyaan bersegini. Jadi, bisa perubahan energi apa saja yang terjadi saat kita menyalakan kipas angin? Iya. Adik-adik yang tahu energi apa yang terjadi pada saat kita menyalakan kipas angin, boleh ditulis di kolom chat ya Kak Eva? Iya, benar. Oke, Kak Kasah mohon maaf, saya sebentar, saya ambil mic satunya ya Kak Kasah ya. Oke, silahkan, silahkan. Baik, saya izin untuk menghandle ya Kak. Nah, betul sekali Farida Aulia dari Mora Jawa, kentongan betul yang dibawa kalau malem-malem gitu ya. Nah adik-adik, coba ini ada pertanyaan satu nih, nomor satu. Perubahan energi apa yang terjadi saat kita menyalakan kipas angin? Wah, betul sekali Aji Dava, Sarifadila. Energi gerak, betul, oke. Nah, pinter, keren. Nah yang kedua adik-adik, berikan contoh perubahan energi kimia menjadi energi gerak. Ayo, adakah yang tahu energi kimia menjadi energi gerak? Atau yang ketiga nih, saat temanmu memainkan rebana, perubahan energi apa yang terjadi? Boleh ditulis di kolom cat, adik-adik? Dengan menuliskan nomornya, lalu jawabannya. Silahkan. Oke. Energi kimia menjadi energi gerak. Nomor satu, dari Azura. Energi gerak, betul. Nomor dua, energi musik. Energi musik? Oke, ada lagi yang lain. Gerak nomor tiga, Raisa Nabila. Gerak menjadi bunyi. Ya, pada saat memukul-mukul rebana, teman kalian bergerak untuk menghasilkan bunyi dari rebana. Ya. Energi gerak menjadi energi gigi. Yang nomor dua. Wah, ayo. Nomor dua, energi listrik. Berikan contoh perubahan kemia menjadi energi gerak. Ayo. Nomor dua, kak ada penasaran ini? Halo, kak. Ya, halo, kak Eva. Kedengeran, kak. Kedengeran? Iya, jelas. Oke. Jelas sekali tidak ya? Jelas, kak. Jelas. Nah, ini kak, adik-adik menjawab nomor satu, tadi kipas angin, eh, energi gerak. Kemudian nomor dua, itu berolahraga. Ada adik kita yang menjawab berolahraga. Oke. Tadi ada juga yang menjawab. Iya, kak. Nomor tiga, energi apa yang terjadi? Energi bunyi. Oke. Coba kita lihat bersama-sama ya, adik-adik. Yang nomor satu, pak, ya. Yuk. Nomor satu. Nah, ini dia. Jadi, perubahan energi listrik menjadi energi gerak, adik-adik. Hebat ya, adik-adik jawabannya. Lalu yang kedua, contoh energi kimia Oh, yang kedua, saya maaf, saya bacakan dulu soalnya. Berikan contoh perubahan energi kimia menjadi energi gerak. Jadi, contoh energi kimia menjadi energi gerak adalah saat kita latihan menari energi kimia dari bahan makanan yang kita makan dan bahan makanan itulah yang digunakan untuk menggerakkan tubuh kita atau badan kita, ya, adik-adik. Lalu, lanjut yang ketiga. Nah, saat temanmu memainkan rebana perubahan energi apa yang terjadi? Nah, jadi perubahan energi yang terjadi pada saat memainkan rebana yaitu energi gerak yang berasal dari gerakan tangan kemudian berubah menjadi energi bunyi, adik-adik. Oke, kita lanjut ya, kasa saya. Nah, sekarang kita sudah masuk ke pembelajaran yang ketiga, adik-adik. Nah, di sini kakak akan bantu membacakannya ya. Minggu lalu, siswa kelas tiga berkunjung ke Waduk Jatiluhur. Waduk tersebut terletak di Purwakarta, Jawa Barat. Murid-murid senang sekali Waduk dapat dijadikan pembangkit listrik. Makanya, Waduk Jatiluhur itu disebut sebagai Waduk untuk PLTA, yaitu pembangkit listrik tenaga air. Mengapa listrik, maaf, mengapa disebut pembangkit listrik tenaga air? Karena energi listrik, karena energi listriknya berasal dari tenaga air. Bagaimana caranya energi air menjadi energi listrik? Nah, jadi gini, adik-adik. Energi gerak air akan memutar alat yang disebut turbin. Lalu, turbin menggerakkan generator listrik. Bergeraknya generator listrik inilah yang akan menghasilkan tenaga listrik. Tenaga listrik, listrik yang dihasilkan. Kemudian, disalurkan ke gardu-gardu listrik. Dari gardu-gardu itulah, listrik disalurkan ke rumah-rumah atau kantor-kantor. Nah, disini, selain sebagai pembangkit listrik, waduk juga digunakan untuk keperluan lainnya, adik-adik ya. Seperti irigasi atau pengairan sawah, perikanan, dan juga sebagai tempat wisata. Betapa besar manfaat waduk ya. Oleh karena itu, dapat dibayangkan apa yang terjadi jika waduk kering. Sawah-sawah akan kekeringan dan persediaan energi listrik menjadi berkurang. Sekarang, adik-adik bisa membantu. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, bagaimana listrik dari PLTA dapat sampai ke rumah-rumah, adik-adik? Nah, bisa bantu kakak membantu kakak menjawabnya di kolom adik-adik yang pintar-pintar. Oke, bisa bantu kakak untuk menjawabnya. Gimana ya bisa sampai listrik dari PLTA dapat sampai ke rumah-rumah? Kira-kira apa ya? Lalu yang kedua, apa yang akan terjadi jika air di waduk kering? Oke, jawaban dari adik-adik nih kak. Nomor satu, dialirkan. Kok lewat kabel? Wah, ada yang dialirkan ada lewat kabel. Oke, disalurkan. Wah, bermacam-macam ya jawabannya adik-adiknya. Beraneka ragam ya kak sasa ya. Jawaban adik-adik sama betukar cerdas. Nah, apa yang terjadi jika waduk kering dari Sabrina Mutia? Sawah-sawah akan kekeringan kak. Uh, benar sekali itu kak sasa. Nah, ini ada jawaban dari adik-adik kak. Iya. Mana ya? Oke, dari Alia. PLTA disalurkan ke gadu listrik di mana nantinya akan disalurkan ke rumah-rumah. Sekarang, oke, sekarang coba deh kita lihat jawabannya ya kak sasa ya. Yuk, sama-sama kita rangkum ya jawabannya adik-adik ya kak. Kita rangkum jawaban adik-adik sahabat kukar cerdas. Nah, ini dia. Listrik yang dihasilkan kemudian disalurkan ke gardu-gardu listrik. Nah, setelah itu disalurkan kembali ke sasa. Dan adik-adik ya disalurkan kembali ke rumah-rumah atau kantor. Wah, itu jawabannya mirip dengan punya Alia tadi ya kak ya. Iya, benar sekali. Iya, betul. Hebat, hebat, hebat. Hebat. Iya, keren-keren adik disini deh. Iya. Alia dan teman-teman punya keren. Iya. Benar sekali kak sasa. Sekarang kita lanjut. Kita lihat rangkuman dari jawaban adik-adik yang nomor dua mungkin kak sasa ya. Oke. Yang nomor dua Apa yang terjadi jika air waduk kering? Jadi, jika air waduk kering maka akan terjadi kekeringan pada sawah-sawah dan berkurangnya persediaan energi listrik. Nah, seperti itu. Benar sekali. Keren-keren jawaban adik-adik nih. Sudah dirangkum oleh kak Eva ya. Iya, benar sekali kak sasa. Jadi, kita akan langsung lanjut ke pembelajaran selanjutnya ya kak ya. Iya. Oke, ya. Kita mulai. Nah, disini kita ayo berlatih. Selesai latihan menari. Lani dan teman-teman berhitung. Mereka akan menghitung kegiatan yang dilakukan di sekolah. Sebagai panduannya digunakan jadwal pelajaran di sekolah. Misalnya, ini ada contoh nih ya adik-adik. Pukul 05. Maaf, 05. Lani bangun tidur. Kemudian mandi, berpakaian, dan menyiapkan peralatan sekolah. Suaranya lagi enggak ya kak ya? Kalau disini enggak sih kak. Enggak. Oh ya. Iya. Oke. Maaf, tadi kegiatan ini dilakukan sampai pukul 05.30. Lama kegiatan tersebut adalah nah ini jadi cara menjawabnya adik-adik tinggal dikurang saja ya adik-adik. Ada 05.30 Oke. Tinggal dikurang pukul berapa Lani bangun tidur? Jadi 05.00 Jadi jawabannya 0.30 Jadi yang ini di depan tidak perlu ditulis ya adik-adik cukup yang menit di belakangnya. Jadi jawabannya adalah 30 menit. Oke. Sekarang kita lanjut. Nah. Di sini berikut ini adalah jadwal kegiatan harian Lani berdasarkan tabel berikut tentukan lamanya kegiatan masing-masing. Nah. Cara mengerjakannya sama seperti yang tadi adik-adik ya lamanya waktu selesai dikurang waktu dimulai. Adik-adik tinggal mengurangkannya saja. Kira-kira waktu sarapan itu lamanya ada berapa menit ya adik-adik Kakak tunggu jawabannya di kolom chat. Oke ya. Wah ini pada menjawab kak. Pada menjawab kak. dari Sarifadila Rusna Aldino Febrian Mailani Alyanayla Akilah Ishar semua menjawab 30 menit kakak. Oke deh hebat benar sekali kak Sasa jawabannya. Jadi lamanya waktu selesai dikurang waktu mulai ya adik-adik jadi tinggal 06 titik 0-0 dikurang 05 titik 30 jadi cara mengerjakannya tinggal dikurang saja kak Sasa. Nah karena ini pengurangan jam tidak sama seperti pengurangan biasa ya kak dan adik-adik jadi tinggal dikurang 1 jam berubah menjadi angkanya seperti ini 05 titik 60 jadi ini adik-adik ya lalu dikurang 05 titik 30 menit jadi tinggal dikurang jadi hasilnya jawabannya 00.30 jadi sama seperti yang tadi adik-adik angka di depannya ini tidak perlu kalian tulis cukup yang menit yang di belakangnya jadi jawabannya adalah 30 menit kak Sasa benar sekali yang adik-adik sahabat tukar cerdas jawab tadi kak Sasa yeay keren hebat nah selanjutnya kita ke pertanyaan kedua ya kak Sasa ya iya udah ada yang jawab kak iya udah ada wah dari dari ini dari Rumah Hadi 20 menit kak jadi kegiatan iya kemudian dari Pasya 20 menit dari Kaila 20 menit kemudian dari Alia 20 menit It's Heart 20 menit Sarifadila 20 menit Aisyah 20 menit Putri 20 menit Cahyani Salsa Bila 20 menit ya benar sekali kak Sasa hebat ya adik-adik terima kasih adik-adik sudah menjawab Aldino juga bilang 20 menit Wanda Scenario sama 20 menit terima kasih adik-adik ya terima kasih kakak ucapkan sudah membantu menjawabnya kak Sasa dengan penuh semangat jadi jawabannya 20 menit hari ini menjawabnya wah tidak terasa sudah selesai ini kak Sasa saya menjelaskannya materinya oke 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 bentar ya oke oke terima kasih kak terima kasih luar biasa kembali kak Sasa luar biasa adik-adik jawabannya kak Sasa gak sendirian loh disini kak Sasa bareng ini adik kita Mela namanya juga ada adik kita rumahnya deketan jadi saya minta halo 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 iya oke bagaimana kak kak Eva adik-adik kesimpulan dari pembelajaran refleksi pembelajaran kita hari ini belajar apa saja sih bareng kak Eva tadi boleh diulis kalau dan ini ya kak Eva adik-adik kelas 3 tunggu tugas dari bapak ibu gurunya ya kan sudah dijelaskan ya oleh kak Eva jadi tugasnya dari bapak ibu guru kelas 2 juga begitu tadi sudah dijelaskan oleh kak Wiwin kelas 1 juga begitu oleh kak Yanti nah diingat-ingat nanti dapat tugas dari bapak ibu guru bisa mengerjakan dengan baik ya kak Eva ya iya semoga yang kak Eva jelaskan bisa dipahami ya kak saya dan mudah dan bisa dimengerti karena dengan segala keterbatasan yang terjadi hari ini mohon maaf sebelumnya tadi pagi mau ke Tenggarung tapi hujan kak jadi pas sudah sudah mulai berapa menit disini baru hujannya berhenti wah sayang sekali tadi kan ke studio aja ya kak iya baiklah adik-adik demikian pembelajaran kita hari ini terima kasih banyak untuk kehadirannya terima kasih untuk kebersamaannya selama 3 jam untuk kelas 1 kelas 2 dan kelas 3 besok kita akan berjumpa lagi dengan pembelajaran yang lebih 6 untuk kelas 4 5 dan 6 jangan lupa kita besok mulai pukul 9 waktu Indonesia bagian tengah baiklah adik-adik terima kasih untuk kebersamaannya terima kasih terima kasih mohon maaf jika ada kesalahan saya kak Sasa dan di ujung sana ada kakak Epa mohon undur diri dan sampai jumpa di sesi berikutnya kami berdua mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wassalamualaikum wabarakatuh bye-bye bye-bye adik-adik sampai jumpa sampai jumpa di pembelajaran berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan tanda-tanda akan berakhir mau sampai kapan kalian gak peduli mau sampai kapan kita bersikap acu tak acu dan mau sampai kapan kita berpikir ini semua akan baik-baik saja top untuk gak peduli mulai sekarang jaga diri kita dan jaga keluarga kita dari penyebaran dan penularan covid-19 kita bukan kembali ke kehidupan normal kita berada di fase kehidupan yang normal saya yakin bisa kita pasti bisa semua pasti bisa mari bergerak searah melawan corona selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan sementara kita akan bertemu tidak suatu hari menanjarlah dengan bunda janganlah kau bosan satu dua tiga semangatlah kita akan melawan corona menangkanlah Dengan tetap tinggal di rumah Yakinkanlah semua baik-baik saja Berdoa lah Indonesia pasti bisa Jangan lupa cuci tangan Jaga kebersihan sekitar Tak jelas berolahraga Agar badanmu sehat Tetang sedang berkelatih Harus bahagia Tak perlu bersedih Semangatlah kita akan lawan ke mana Menangkanlah dengan tetap tinggal di rumah Yakinkanlah semua baik-baik saja Berdoa lah Indonesia pasti bisa Semangatlah kita akan lawan corona Menangkanlah dengan tetap tinggal di rumah Yakinkanlah semua baik-baik saja Berdoa lah Indonesia pasti bisa Indonesia pasti bisa Terima kasih telah menonton!